selamat menikmati 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 Ya, jadi di sini sudah ada beberapa lagi yang absen. Ada Mas Roviu, lalu ada Mbak Srihandayani, ada Mbak Santi Bangun, Mas Sugianto, dan Mbak Evi. Berarti sudah ada 13 orang. Kelasnya kita mulai saja ya, teman-teman. Oke, teman-teman. Kita mulai ya. Jadi, minggu lalu kan kita sudah membahas mengenai modul yang pertama. Itu mengenai tentang definisi investasi. Lalu sekarang kita akan membahas dua hal. Yang pertama adalah modul pertama, kegiatan yang kedua, yaitu indeks harga saham. Lalu yang kedua adalah modul yang kedua, kegiatan yang pertama, yaitu tingkat pengembalian portfolio. Nah, untuk yang pertama ini kita akan membahas tentang pasar moda. Mungkin teman-teman sudah sering dengar kalau misalnya kata pasar. Mungkin teman-teman mikirnya pasar swalayan atau pasar tradisional, pasar di mana penjual dan pembeli bertemu. Nah, kalau misalnya pasar modal ini, benar ini adalah tempat di mana penjual dan pembeli bertemu. Tapi bedanya pasar modal itu adalah suatu sistem keuangan yang terorganisasi. Nah, di dalam pasar modal sendiri itu ada apa saja sih? Di dalamnya itu ada banyak. Ada bank-bank komersil. Bank-bank komersil itu seperti misalnya, teman-teman mungkin ada yang nabung di BNI. Nah, itu bank-bank komersil. BCA, Mandiri, BRI, dan sebagainya itu adalah bank-bank komersil. Selain itu juga ada semua lembaga perantara di bidang keuangan. Nah, perantara di sini itu bisa termasuk adalah perusahaan sekuritas yang dari minggu lalu kita bahas-bahas ya, perusahaan sekuritas. Nah, juga termasuk keseluruhan surat-surat berharga yang beredar. Nah, surat-surat berharga yang beredar itu apa saja sih? Ada saham, ada obligasi, ada reksadana, dan sebagainya. Lalu, karena pasar modal ini adalah pasar yang sangat besar, lalu melibatkan uang-uang yang banyak, harus ada lembaga yang mengawasi pasar modal ini. Nah, lembaga yang mengawasi transaksi di pasar modal disebut BAPE PAM. Lalu, berdasarkan keputusan direksi PT Bursa Efek Indonesia, atau yang teman-teman sering sebut dengan BEI, itu ditetapkan bahwa satuan dari saham itu adalah satu lot. Nah, lot itu adalah 100 lembar dan kelipatannya ya. Jadi, kalau misalnya saya beli, saya beli 5 lot saham, berapa lembar saham yang saya dapat? Ayo, teman-teman dijawab di kolom komen. Kalau misalnya 1 lembar lot itu 100, ibu beli 5 lot. Nah, berapa jumlah lembar yang ibu dapat? Wah, benar banget. Cepat banget. Mas Rotifu, Mbak Endang, Mas Cinta, Mas Sugiarto, Mbak Seri, Mbak Santi Bangun. Wah, mantap. Ini semua masih fokus ya, halaman pertama soalnya ya. Nah, kita lanjut. Ya, semuanya benar. Yang benar adalah 500 ya. 500 lembar. Nah, ini. Kita langsung kuis ya, teman-teman ya. Ini kuisnya santai aja. Lembaga yang mengawasi transaksi di pasar modal dan diridikan berdasarkan Undang-Undang No. 8 1995 tentang pasar modal dikenal dengan lembaga. Ayo, yang udah tahu boleh dijawab di kolom komen. Tadi ibu udah bilang pasar modal itu pasar yang besar. Harus ada yang ngawasin. Yang ngawasin adalah B. Eh, iya benar banget. Semua udah muncul ya jawabannya di sebelah ya. Benar adalah C. Badan Pengawas Lembaga Pasar Modal. Iya. Ya, semuanya fokus ya. Bagus. Lalu pertanyaan berikutnya adalah, investor yang melakukan transaksi saham ke bursa harus melalui pihak ketiga yang kita kenal dengan perusahaan? Ayo, ini dari kemarin sering disebut-sebut perusahaan apa yang biasa kita gunakan? Bank, penggadaian, perusahaan sekuritas, asuransi. Oh, udah banyak juga ini yang jawab di kolom ya. Benar banget. Ini adalah perusahaan sekuritas. Jadi, teman-teman, kalau mau bertransaksi saham, harus buka dulu rekening di perusahaan sekuritas. Nah, lalu kita lanjut. Ini adalah bentuk-bentuk pasar. Nah, bentuk-bentuk pasar sendiri itu dibagi menjadi lima. Yang pertama adalah pasar perdana. Nah, pasar perdana ini adalah di mana penerbit instrumen keuangan tersebut melakukan penawaran langsung ke pemilik dana. Jadi, ini tidak melalui bursa ya, teman-teman ya. Ini langsung misalnya saya perusahaan, lalu dibantu oleh perusahaan sekuritas, saya mencari investor saya. Nah, pasar ini merupakan pasar IPO atau yang kita sering sebut dengan initial public offering, yaitu perusahaan yang pertama kali menawarkan saham ke publik. Nah, teman-teman di sini, ada yang sudah pernah dengar belum tentang IPO? Kira-kira ada yang tahu nggak sih IPO ini? IPO ini tujuannya untuk apa sih? Nah, IPO sendiri itu tujuannya adalah misalnya saya. Saya punya perusahaan, perusahaannya sudah bagus, sudah besar, profitnya sudah lumayan. Saya ingin untuk ekspansi. Mungkin saya punya perusahaannya di Indonesia, saya ingin ekspansi ke Taiwan, berhubung saya kerenal marketnya. Tapi dana saya terbatas. Nah, dengan cara IPO, saya menawarkan saham saya ke orang-orang di luar sana, ke investor-investor yang mungkin tertarik dengan bisnis saya. Lalu merasa kalau misalnya bisnis saya punya prospek dan sebagainya, maka mereka membeli saham saya. Nah, setelah mereka membeli saham saya, saya akan mendapatkan dana segar dari publik. Benar sekali komen dari Mas Cinta ya. Nah, lalu, seperti yang tadi sudah dibilang, kalau misalnya IPO sendiri itu tidak bisa dilakukan tanpa perusahaan sekuritas. Nah, perusahaan sekuritas dalam IPO itu berperan dalam dua peran, yaitu yang pertama adalah underwriter. Underwriter sendiri adalah membantu proses pendaftaran ke lembaga-lembaga tertait, misalnya BAPE-PAN, misalnya BEI, Bursa Efek Indonesia, dan juga mengurus dokumen-dokumen pendaftaran. Nah, teman-teman mungkin kira, wah ini gampang nih ya, cuma yang penting isi formulir, lalu bisa terdaftar. Tapi teman-teman harus pikirin, kalau misalnya underwriter sendiri itu, prosesnya kira-kira sekitar enam bulan. Jadi, perusahaan sekuritas harus menganalisis perusahaan, mulai dari keuangan, mulai dari kepemimpinan perusahaan, produk, lalu development di masa depan. Lalu mereka mengeluarkan sebuah harga. Nah, harga ini adalah harga saham yang kita tahu untuk IPO tersebut. Lalu yang kedua sendiri, perannya adalah peran dari perusahaan sekuritas di dalam IPO adalah tim pemasaran. Nah, kalau misalnya produknya bagus, tapi kalau nggak ada yang marketing, nggak bakal kejual. Nah, kalau misalnya di dalam tim pemasaran ini, yang pastinya adalah untuk membantu memasarkan efek yang diterbitkan. Ada dua bentuk penjaminan yang sangat-sangat umum. Yang pertama adalah full commitment. Full commitment itu berarti komitmennya penuh. Jadi, misalnya saya perusahaan sekuritas, lalu ada perusahaan ABC, dia ingin melakukan IPO. Misalnya IPO-nya sebesar 100 juta. Lalu saya setuju dengan dia, oh yaudah, 100 juta saya akan bantu jualkan. Nah, kalau misalnya tidak habis, itu harus dimakan sendiri oleh saya perusahaan sekuritas. Jadi, 100 juta-nya setelan itu, kalau nggak habis dipasarkan, itu harus saya perusahaan sekuritas yang bayar. Nah, itu kalau misalnya full commitment ya, ini komitmen penuh. Semua aset finansial yang diserahkan penjualannya kepada perusahaan sekuritas, sepenuhnya ditanggung oleh perusahaan sekuritas dan harus dihabiskan. Lalu, yang kedua adalah base effort. Kalau base effort sendiri ini adalah penjaminannya tidak sepenuhnya. Tetapi, penjaminannya mungkin, kan tadi saya kasih 100 juta untuk perusahaan sekuritas. Nah, kita lihat perusahaan sekuritas ini sudah berusaha, siang pagi malam ya, banting tulang, akhirnya yang terjual 80 juta. Ya sudah, 80 juta tidak apa-apa, nanti 20 jutanya lagi dikembalikan ke perusahaan yang mau melakukan IPO. Jadi, umumnya perusahaan sekuritas itu akan menawarkan base effort dulu, sebelum akhirnya menawarkan full commitment. Karena kan kalau tadi yang saya juaskan full commitment sendiri itu, kalau nggak habis harus dimakan sendiri sama perusahaan sekuritas. Jadi, kalau misalnya kita pilih base effort, itu resikonya lebih kecil. Lalu, nah ini pertanyaan berikutnya ya teman-teman ya. Perusahaan sekuritas melakukan penjaminan sepenuhnya atas IPO, saham yang dikenal dengan pendekatan? Ayo! Semuanya, waduh, semuanya senang ibu, semuanya, iya nggak apa-apa mbak Kusno, telat ya. Wah, semuanya gercep ya, gercep, gercep. Ya, apa jawabannya ya? Yang dijamin sepenuhnya. Jadi, kalau misalnya nggak habis, rasain tuh perusahaan sekuritas, lu harus makan. Itu adalah B, B, semua menjawab B. Dan jawabannya adalah? Iya, tepat banget, B. Itu adalah full commitment. Lalu, selanjutnya, perusahaan hanya membayarkan fee kepada perusahaan sekuritas sebatas saham yang laku dijual pada periode IPO. Dikenal dengan penjaminan apa nih? Jadi, yaudah deh, lu lakunya berapa, lu bayarnya berapa? Ya, sudah menjawab. Semua sudah lagi typing. Ya, jawabannya adalah B. B, yakin ini B, bukan C. B ya, B semua. Ya, Mbak Kotima sedang menulis. B juga. Ya, dan jawabannya adalah B. Ini adalah best effort. Nah, lalu kita masuk ke pasar yang kedua. Pasar yang kedua ini adalah, ya, pasar kedua, secondary market. Nah, setelah tadi perusahaan melakukan IPO di pasar pertama, lalu mereka saham-sahamnya itu yang setelah IPO akan dijual di perusahaan kedua. Nah, jadi perusahaan kedua dari ini adalah investor melakukan transaksi dengan bantuan sekuritas di bursa. Nah, sekuritas itu ya perusahaan-perusahaan sekuritas harus buka account dulu baru bisa melakukan transaksi. Nah, lalu kita akan sering dengar BEI, Bursa Efek Indonesia. Bursa Efek Indonesia ini adalah lembaga kepemerintahan. Nah, dia itu adalah tempat atau pasar tempat investor dapat bertransaksi. Dan transaksi ini, seperti yang saya bilang tadi, harus melalui perusahaan sekuritas. Jadi, kalau misalnya teman-teman mikirin pasar modal, pasarnya sendiri itu adalah BEI, Bursa Efek Indonesia, di mana teman-teman pedagang yang punya saham-saham datang, mau jualan, lalu teman-teman investor yang mau beli saham, itu datang juga ke bursa. Jadi, Bursa Efek Indonesia itu adalah pasarnya pasar modal. Lalu, kalau untuk di Indonesia sendiri, itu jam transaksinya dibagi menjadi dua sesi. Ada sesi satu, sesi pagi, lalu sesi dua. Nah, ini dibedakan mengenai hari Senin sampai hari Kamis, lalu hari Jumat. Begitu. Lalu, selanjutnya kita punya OTC, over the counter. Nah, kalau misalnya over the counter ini, transaksi yang dilakukan di luar bursa, dan transaksi tersebut masih membutuhkan perusahaan sekuritas. Jadi, kalau tadi yang pertama itu IPO, yang kedua itu pasar kedua, yang membutuhkan dan harus dilakukan di bursa, karena kan bursa itu pasarnya. Nah, kalau over the counter ini, atau OTC, ini dilakukan di luar bursa, tapi masih membutuhkan perusahaan sekuritas. Lalu, yang berikutnya adalah pasar tunai. Pasar tunai ini, pasar yang terjadi ketika satu investor bertemu dengan penjual. Jadi, ini tidak melalui perusahaan sekuritas, tapi hasil dari transaksinya ini akan tetap dicatat di bursa. Jadi, ini tidak perlu perusahaan sekuritas, khusus penjual dan pembeli ketemu saja, deal harganya oke, kamu mau jual oke, lalu kita catatkan di bursa. Nah, lalu yang selanjutnya, yang kelima adalah pasar transaksi antar investor yang menggunakan teknologi. Nah, kebetulan ini teknologi masih sedang di-develop oleh pemerintah Indonesia. Transaksi ini itu yang akan terjadi di masa mendatang. Misalnya, investor A ada di Papua, lalu investor B ini ada di Banjarmasin. Jadi, tidak terbatas oleh jarak. Lalu, selanjutnya. Nah, ini pertanyaan berikutnya ya. Investor yang langsung melakukan transaksi saham dengan investor tanpa melalui siapapun yang dikenal dengan pasar Ayo, pasar perdana, pasar sekunder, pasar tunai, atau pasar over the counter. Ibu, flashback dikit ya. Kalau pasar perdana itu yang biasanya IPO. Nah, kalau IPO ini, biasanya investornya kenal sama perusahaan sekuritasnya. Kan perusahaan sekuritas yang dibantuin. Nah, kalau yang kedua ini, antar investor dan investor, tapi perlu juga perusahaan sekuritas. Nah, kalau yang ketiga ini adalah pasar tunai. Pasar tunai adalah jawabannya. Jadi, pasar tunai ini terjadi ketika investor dan investor itu bertemu tanpa harus melakukan, tanpa harus mengenal perusahaan sekuritas. Itu yang penting, lo sama gue udah deal, udah bisa gitu. Jadi, yang jawabannya masih A dan B, itu jawabannya adalah C ya. Itu adalah pasar tunai. Nah, kalau OTC, over the counter sendiri, itu masih perlu perusahaan sekuritas, biarpun tidak terjadi di bursa. Nah, kita lanjut. Nah, ini ya. Pasar mana kala investor melakukan transaksi dengan bantuan sekuritas di bursa untuk melakukan transaksi obligasi adalah pasar. Jadi, ini pasarnya memerlukan bantuan perusahaan sekuritas lalu dilakukan di bursa. Ayo, jawabannya. Kalau yang perdana tadi, kalau yang perdana tadi, itu adalah, ini tidak dilakukan di bursa, kalau yang pertama. Kalau yang kedua, itu dilakukan di bursa, perlu bantuan perusahaan sekuritas. Kalau yang tunai, tidak memerlukan perusahaan sekuritas. Kalau yang terakhir, over the counter, ini tidak dilakukan di bursa. Oh, kok enggak ada suaranya? Jawabannya D, kalau over the counter itu adalah transaksi yang terjadi dengan investor-investor masih menggunakan bantuan sekuritas dan dilakukan di luar bursa. Dan dilakukan di luar bursa. Jadi, ayo. Apakah teman-teman yakin kalau misalnya jawabannya over the counter? Over the counter masih di dalam bursa. Kalau tunai tidak perlu bantuan sekuritas, kalau secondary itu perlu sekuritas dan perlu bursa, kalau perdana itu perlu sekuritas dan enggak pakai bursa, jawabannya adalah B, 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 B. Oh, iya, iya, iya. Semua sudah jawab B ya. Benar banget. Jadi, jawabannya itu adalah secondary. Jadi, teman-teman, sekarang jangan ketukar-tukar ya. Kalau misalnya perdana itu benar-benar baru pertama kali luncur, jadi yang kita perlukan adalah sekuritas, itu yang pertama, dan ketemu investor sama investor. Lalu, kalau yang kedua itu sudah IPO, sudah naik sahamnya di bursa, lalu kita nanti belinya antar investor-andar investor, belinya di bursa, lalu melalui sekuritas. Nah, kalau yang C itu pasar tunai, itu antar investor dan investor asalkan deal saja, nanti kita catetin di bursa, enggak perlu perusahaan sekuritas. Kalau over the counter, itu dilakukan di luar bursa antara investor dan investor dan masih menggunakan bantuan sekuritas. Gitu, jelas ya. Suara ibu jelas enggak? Tadi ada yang bilang suara ibu tidak kedengeran, sekarang sudah kedengeran ya. Kecepatan enggak? Ibu ngomongnya kecepatan. Jelas, jelas, iya. Jelas ya. Oke, kita lanjut. Kalau kecepatan bilangin ya, teman-teman, ya. Hai, hau. Oh, hai, hau. Oke, oke. Jelas. Oh, iya. Pelan dikit. Oh, iya. Semangat 45 suaranya ibu. Iya. Aduh, maafin ya. Ibu tenang dikit ya. Nah, lanjutnya, kita akan membahas tentang bagan. Mungkin tadi teman-teman udah tahu tentang pasar primary, pasar perdana. Ini kita bisa lihat kalau misalnya pasar primary itu melibatkan investor dan broker. Nah, kalau misalnya gambarnya sendiri di sini. Ini bisa kita lihat itu ada gambar investor. Kalau misalnya ibu nunjuk pakai panah kayak gini, kalian bisa lihat enggak, teman-teman? Panah ibu kelihatan enggak, teman-teman? Oh, enggak ya. Enggak kelihatan. Panahnya kelihatan. Enggak. Tidak ya. Aduh. Oh. Kurang jelas ya. Oh, kalau gitu enggak apa-apa. Kita enggak usah bahas bagannya dulu. Kita sekarang lihat kalau misalnya di primary market itu melibatkan siapa saja. Yang pertama melibatkan investor. Yang kedua melibatkan broker. Halaman berapa? Oh, ini di buku ya. Di buku sebentar ibu lihat. Ini halaman 1.26. Oh, iya Mbak Puspita lebih cepat. Terima kasih Mbak Puspita. Iya, teman-teman yang punya modulnya bisa lihat di halaman 1.26. Ini gambarnya. Kalau misalnya yang pertama itu transaksi primary market IPO yang tadi disebut-sebut. Nah, ini IPO itu melibatkan si investor yang pertama pasti doang investor dan juga broker. Broker itu perusahaan sekuritas ya. Lalu, kalau misalnya di yang kedua itu secondary market itu melibatkan investor. Jelas, harus ada yang beli. Broker yang bantu jualin, bantu beliin. Lalu, yang berikutnya adalah BI Bursa Efek Indonesia. Lalu, di sini juga ada kalau teman-teman bisa lihat ini ada KCEI. KCEI ini Clearing House. Jadi, Clearing House ini tugasnya menerima uang dari penjual, lalu menerima saham dari penjual, lalu menerima uang dari pembeli. Istilahnya kayak mediator. Di tengah-tengahnya dia yang memastikan oh, udah dapet nih sahamnya. Oh, udah dapet nih uangnya. Akhirnya dituker. Jadi, sahamnya dikasih ke pembeli, uangnya dikasih ke penjual. Jadi, KCEI ini kita biasa sebutnya itu Clearing House. Jadi, dia itu yang Clearing. Clearing itu ya itu yang menjamin kalau misalnya si penjual nih ngasih sahamnya juga yang ngejamin kalau misalnya si pembeli ini bayar. Gitu. Mbak Kuslu nggak bisa mendengar suara saya ya? Mbak Kuslu bisa keluar dulu lalu bergabung lagi. Nah, lalu kita lanjut ke transaksi pasar yang ketiga yaitu over the counter. Kalau over the counter ini tadi yang seperti saya sudah bilang ada investornya, ada brokernya tapi tidak dilakukan di dalam bursa. Nah, kalau misalnya untuk yang keempat pasar tunai langsung antar investor tanpa melibatkan broker hanya melibatkan investor dan masih dicatat di bursa. Lalu berikutnya nah ini lembaga yang menjamin penyelesaian transaksi efek di bursa dan lembaga ini didirikan berdasarkan undang-undang sekian pada pasar modal. adalah bank tempat simpan uang. Kalau misalnya B itu perusahaan sekuritas ya, kita kalau mau transaksi saham harus buka dulu perusahaan sekuritas aku ini perusahaan sekuritas. Kalau KPI ini adalah bener banget ini yang masih semangat ngejawabnya jawabannya adalah C KPI jadi KPI ini adalah lembaga yang menjamin penyelesaian transaksi seperti yang tadi saya bilang dia yang ngecek eh ini si penjual udah masukin saham oke nah ini terus habis itu dia cek lagi eh ini pembeli udah ngasih duit oke nah terjadilah transaksi begitu kita lanjut nah ini adalah initial public offering atau yang biasanya kita sebut dengan IPO tujuannya adalah untuk mencari dana untuk melakukan ekspansi perusahaan atau pengembangan dan sebagainya nah setelah ditawarkan di publik maka saham perusahaan tersebut akan diperdagangkan ke bursa ya bursa efek Indonesia nah proses IPO sendiri itu sekitar 6 bulan gak sembarang perusahaan loh teman-teman yang bisa melakukan IPO ada beberapa syarat yang harus dipenuhi yang pertama itu adalah perusahaannya gak boleh baru-baru banget harus minimal telah beroperasi selama 3 tahun lalu selain itu perusahaannya juga telah diaudit wajar tanpa syarat 2 tahun dan audit perusahaan selama 1 tahun jadi mungkin teman-teman tahu kalau misalnya sebuah perusahaan itu akan diaudit oleh auditor independen mungkin teman-teman sering dengar nama-nama besar seperti PWC seperti KPMG seperti Deloitte mereka itu adalah auditor-anditor independen nah mereka itu akan mengaudit itu misalnya laporan keuangan kondisi perusahaan dan sebagainya lalu mereka akan mengeluarkan laporan laporannya itu ada beberapa jenis salah satunya adalah laporan audit wajar tanpa syarat wajar tanpa syarat itu maksudnya perusahaan keuangannya normal manajemennya normal dan sebagainya jadi gak ada masalah dan tidak ada kesalahan dalam pencatatan accounting dan sebagainya jadi kalau misalnya mau IPO pastiin dulu itu perusahaan minimal 2 tahun di audit dan gak ada masalah lalu selanjutnya yang ketiga ini adalah net tangible asset ini maksudnya adalah net asset yang sudah dikurangi dengan beberapa hal nah net assetnya itu meliputi net assetnya itu minimal 100 miliar gitu lalu juga ada minimal jumlah sahamnya yaitu 100 juta saham atau 35 dari modal yang disetor dimiliki oleh pemegang saham minoritas dan jumlah pemegang sahamnya minimal 100 pihak jadi misalnya teman-teman mau IPO kenalnya cuman si ini si ini si ini habis dikumpulin misalnya baru 10 orang waduh mohon maaf belum bisa karena pemilik sahamnya pemegang sahamnya minimal 100 orang 100 pihak gitu nah lalu lembaga-lembaga apa saja yang berperan dalam IPO IPO ini kegiatan yang sangat besar lalu IPO ini kan juga sangat dinanti-nantikan semua perusahaan semua perusahaan mana sih yang gak ingin IPO dapet duit cuma-cuma gitu kan nah itu adalah ada perusahaan sekuritas yang dari tadi udah kita sebut-sebut perantara broker perusahaan sekuritas lalu ada perusahaan penilai dan juga ada perusahaan administrasi efek lain itu ada profesi-profesi penunjang pasar modal yaitu seperti akuntan publik nah tadi akuntan publik yang saya maksud ya itu adalah auditor independen yang sudah tadi saya sebutkan nama-nama besarnya PwC KPMG Deloitte lalu selain itu kita juga butuh notaris dan konsultan hukum nah tim IPO yang terdiri dari berbagai perusahaan di atas itu dipimpin oleh perusahaan sekuritas lalu proses IPO itu proses yang panjang yang pertama adalah di dalam suatu perusahaan itu pasti ada pemegang sahamnya nah mereka biasanya mengadakan rapat umum pemegang saham nah rapat umum pemegang saham ini juga bisa dilakukan untuk memutuskan apakah suatu perusahaan ini mau melakukan IPO jadi pemegang saham harus tuju kalau misalnya memang perusahaan kita akan melakukan IPO lalu selanjutnya kita menunjuk perusahaan sekuritas sebagai underwriter nah tadi itu underwriter itu yang bertugas untuk menganalisa lalu mendaftarkan sebuah perusahaan ke bursa efek ke BAPE PAM dan ke lembaga-lembaga terkait selanjutnya perusahaan sekuritas ini melakukan tugasnya dia melakukan registrasi setelah dia melakukan registrasi ke BAPE PAM dia akan mendapatkan persetujuan dari BAPE PAM oh iya boleh perusahaan kamu boleh melakukan IPO ini prosesnya panjang ya teman-teman ya mungkin dia itu setelah menunjuk lalu perusahaan sekuritas itu akan melakukan analisa yang panjang sekali mungkin sampai tiga bulan lalu daftar ke BAPE PAM lalu kan teman-teman tahu sendiri ya kalau daftar dan birokrasi itu pasti waktunya panjang jadi mungkin sampai beberapa bulan dan setelah itu setelah mendapatkan surat persetujuan dari BAPE PAM bahwa perusahaan ABC berhak melakukan IPO silahkan melakukan IPO nah kita sekarang expose ke publik kita kasih tahu publik eh saya punya perusahaan ABC jualannya jualan handuk nih bagus blablabla ada nggak yang mau beli nah ini biasanya expose ke publik dan book building terhadap harga saham jadi book building ini misalnya kita jual ke investor ah kita jual deh harganya 100 lalu dia bilang kok mahal banget biasanya IPO 50 loh yaudah kita ambil tangan-tangannya kita dengerin kata-kata investor kira-kira harga yang cocok itu berapa lalu wajarnya berapa kita masih bisa melakukan perubahan revise dari harga saham tersebut lalu biasanya masa penawaran saham ini sangat-sangat singkat yaitu adalah 3 hari nah setelah kita melakukan penawaran udah ada yang mau lalu kita catat di bursa efek Indonesia nah teman-teman ada nggak sih yang bertanya-tanya sebenarnya saham-saham yang baru IPO itu resikonya jauh lebih tinggi karena kan begitu dia naik ke bursa kita nggak tahu mungkin investor-investor memandang dia ah perusahaan handuk udah banyak perusahaan handuk lalu harganya bisa jatuh dan sebagainya tapi masih banyak yang sangat-sangat senang melakukan investasi di perusahaan IPO nah kenapa sih investor mau membeli saham perdana atau IPO karena umumnya pada hari pertama harga saham akan mengalami kenaikan kalau misalnya teman-teman sendiri bisa lihat di tabel ini kita lihat di kolom terakhir yang 2010 itu kita lihat 2010 bulan terakhir itu naiknya sekitar 40% lalu kita lihat di atasnya itu naiknya sekitar 22% kalau misalnya kita generalisir aja lihat netabel ini kita bisa lihat bahwa sangat sedikit minus yang bisa kita lihat mungkin teman-teman bisa spot beberapa minus tapi sebagian besar dari situ adalah positif itu mengatakan bahwa setelah saham ini IPO naik di hari pertama harganya langsung naik gitu makanya banyak banget investor yang kalau misalnya udah ada IPO berbonong-bonong semua mau investasi di IPO seperti itu nah sekarang kita ke pertanyaan berikutnya perusahaan yang melakukan penawaran saham ke publik untuk pertama kali dan pasarnya dikenal dengan pasar ada yang menjawab sekunder ada yang perdana ada yang over the counter ada yang tidak jelas ini ada yang menjawab tidak jelas oh semuanya menjawab perdana ya teman-teman semua yakin ya kalau yang dilakukan pertama kali itu adalah pasar perdana ya semuanya tepat oke nah sekarang nih buat teman-teman yang ingin bertransaksi saham bertanya-tanya transaksi saham gimana sih caranya nah ini adalah teknik bertransaksi yang pertama itu harus membuka rekening di perusahaan sekuritas biasanya kita mencatatkan nama alamat alasan bertransaksi dan yang paling penting adalah sumber dana transaksi saham kenapa ini menjadi penting karena ini adanya isu-isu money laundering mungkin teman-teman kalau misalnya sudah sering dengar cuci uang biasanya mungkin uang saya ini dari kejahatan terorisme mungkin dari drugs dan sebagainya lalu saya masukkan aja itu ke saham kan pemerintah jadinya gak tahu itu dananya dari mana makanya semenjak banyaknya isu ini pencucian uang dari kegiatan-kegiatan yang tidak baik mungkin terorisme mungkin drugs mungkin pokoknya segala kegiatan yang kurang baik itu sumber dananya sekarang setiap perusahaan sekuritas itu sangat-sangat mengetatkan melakukan KYC KYC itu know your customer know your customer itu yang paling penting adalah mengetahui dana yang untuk transaksi investor ini datangnya dari mana sih kalau misalnya dia bilang membuka usaha nanti perusahaan sekuritas bilang mana coba saya lihat apa namanya bukti pendirian usaha misalnya dia bilang oh saya karyawan oh yaudah coba kalau misalnya gitu saya minta surat kalau kamu adalah pekerja jadi memang harus benar-benar dicek karena takut-takutnya orang ini dapat sumber dana dari kegiatan misalnya jual narkoba dan sebagainya nah lalu selain kita membuka account rekening di perusahaan sekuritas kita juga harus memiliki RDI nah RDI ini adalah rekening dana investor ini adalah rekening virtual yang khusus untuk melakukan transaksi saham lalu yang kedua yang harus dilakukan adalah KYC yang tadi saya bilang know your customer perusahaan sekuritas melakukan ujian terhadap nasabah-nasabahnya mungkin akan ditanya misalnya dananya dari mana oh dari orang tua orang tuanya kerja apa dan sebagainya lalu akan ditanya-tanya juga sudah pernah bertransaksi belum sudah tahu saham itu punya resiko belum dan sebagainya ya mas cinta di bagian komen mengatakan kalau misalnya selain memerlukan yang tadi sudah saya sebutkan di PPT harus menggunakan KTP KK dan NPWP ya betul NPWP apalagi ya NPWP itu sangat diperlukan lalu selain itu kita harus menyetorkan dana awal dana awalnya itu berbeda-beda setiap sekuritas kalau misalnya yang saya tahu yang paling minimum adalah 10 juta nah lalu berikutnya kita bisa deh melakukan transaksi jadi caranya mudah banget yang pertama buka rekening di perusahaan sekuritas nanti perusahaan sekuritas tanya-tanya kamu soal KYC mereka lalu kita setorkan dana awal dan kita sudah bisa melakukan transaksi nah cara melakukan transaksinya itu ada beberapa cara yaitu pertama investor bisa memberikan instruksi langsung kepada perusahaan sekuritas nah instruksinya ini mungkin bisa bilang yang perusahaan sekuritas beli beri saham telekomsel beli saham XL dan sebagainya nah itu melalui misalnya kita melalui telepon kita telepon kenalan kita nah selain itu kita juga bisa melakukan melalui email misalnya kita email pagi-pagi kita email atau bahkan sekarang kan teman-teman tahu kalau misalnya teknologi itu udah canggih jadi bisa pakai aplikasi di handphone tinggal masukin lalu nanti order teman-teman masuk ke perusahaan sekuritas langsung deh terjadi itu kalau misalnya ketemu dengan match ya nah ini mas cinta mengatakan lagi di komen udah bisa sekarang lebih rendah bu 5 juta oh iya berarti teman-teman asalkan punya modal 5 juta dan ketahanan hati ya kalau mau transaksi saham harus ada nyali dulu ketenangan hati itu sudah bisa mengikuti ikut program program nabung saham ya ini sekarang pemerintah sedang mengujung-ujungkan nih program ayo generasi muda nabung saham nah setelah itu kita kan tadi sudah melakukan pemesanan pemesanan itu mungkin bisa yang tadi saya sebutkan melalui email bisa telepon bisa online bisa nah teman-teman transaksi saham itu merupakan transaksi cocok-cocokan atau match antara satu investor dengan investor lain jadi bukan berarti misalnya saya adalah pembeli yang mau beli saham saya misalnya mau beli saham ini yang disebelah ini yang ada gambarnya saya mau beli mungkin harganya saya pinginnya seribu wah belum ada berarti harus ketemu penjual yang mau jual seribu gitu nah saya akan ajarin teman-teman ini cara baca grafik disini teman-teman bisa lihat kalau misalnya disitu ada tulisan bid teman-teman kelihatan dengan jelas gak itu grafiknya kalau misalnya itu agak-agak burem teman-teman bisa lihat di halaman 1.33 kita sekarang lihat dulu itu ada tulisan bid 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 itu adalah harga yang ingin dibeli oleh oleh si pembeli nah itu disitu kan ada tulisannya 1.234 1 3.1 1.157 itu semua adalah jumlah lotnya nah lalu disebelahnya kita lihat ada harganya jadi ini baca gini kita baca dari atas ya kita baca bid dan harga untuk harga 1.100 belum ada yang mau membeli dengan harga 1.100 1.090 belum ada yang mau beli segitu masih ketinggian nah paling paling murah itu yang mau yang mau belinya itu sekitar 1.060 itu ada 100 lot yang mau membeli lalu semakin ke bawah 1.050 ada 2 3 4 1 nah ini adalah yang mau membeli nah teman-teman bisa lihat kan kalau yang mau membeli itu yang keisi yang bagian bawah yang harga lebih murah ya iyalah ya semua juga mau belinya di harganya yang lebih murah ya jadi kita bisa lihat ini yang paling 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 banter itu 1.060 baru ada yang mau membeli yang lain belinya maunya yang lebih murah lagi 1.050 1.040 gitu nah lalu kita sekarang baca yang bagian harga dan S nah kalau S ini adalah harga jual saham jadi misalnya saya penjual saya pengen jual nih wah kalau penjual semuanya juga maunya yang harganya mahal-mahal ya jadi yang keisi itu yang bagian antas yang 1.100 udah ada yang mau jual sekitar 4, 3, 2, 1, 1 lot nah ini semua satuannya lot ya jadi kita tambahkan nolnya 2 di belakang lalu yang paling jual kalau mau paling murah adalah 1.060 ada 3453 lot jadi kalau misalnya kita lihat dari sini kalau misalnya teman-teman masukin sebagai pembeli nih teman-teman masukin 1.090 nah itu pasti ada yang mau menjualkan tapi kalau misalnya teman-teman masukinnya 1.010 nah ini kita bisa lihat belum ada yang mau jual kita bisa lihat di kolom itu belum ada yang mau jual jadi kalau misalnya teman-teman mau beli dan mau cepat gak mau nunggu sampai misalnya harganya turun dan sebagainya teman-teman harus masukin harganya 1.060 nah itu kalau misalnya penjual tidak sabar nah bisa beli di 1.060 gitu jelas ya teman-teman ada yang mau ditanyain gak dari grafik ini sekarang sudah paham semuanya cara bacanya coba ibu tanya ya misalnya ibu seorang pembeli ibu mau membeli harganya 1.080 ada gak yang mau jual ke ibu 1.080 ada gak yang mau jual ke ibu 1.080 ayo tidak ibu mau beli 1.080 loh ibu mau beli 1.080 ibu mau beli 1.060 aja udah ada yang mau jual jadi kalau misalnya ibu mau beli 1.060 pasti udah ada yang mau jual kalau misalnya ibu mau belinya ibu maunya yang murah 1.010 ada gak yang mau jual 1.010 ada gak ini penjual yang berbaik hati mau beli mau kasih ibu ibu jualin ah 1.010 iya bener banget gak ada ya jadi kita kalau misalnya transaksi saham tuh bukan berarti saya punya uang saya bisa langsung transaksi saham saya bisa semua langsung beli gak bisa transaksi saham itu cocok-cocok kan jadi kalau misalnya udah ketemu yang cocok udah ketemu jodohnya baru bisa beli gitu jadi teman-teman sekarang udah paham ya membaca grafik ini ibu lanjut nah kalau misalnya harga saham itu seperti yang teman-teman tahu semuanya harga saham itu berubah-rubah namun biasanya yang diumumkan kalau misalnya teman-teman lihat itu biasanya diumumkan setiap hari ya setiap hari diumumkannya harga terendah harga tertinggi dan harga penutupan pada hari tersebut nah jenis-jenis pemesanan yang bisa kita lakukan di pasar saham itu adalah pemesanan pasar atau yang biasa kita sebut dengan market order nah kalau misalnya pemesanan pasar ini umumnya untuk investor-investor yang mungkin gak sabar gak pengen nunggu sampai harganya turun jadi ini umumnya misalnya pada hari Kamis saham ABC terendah itu Rp1.400 lalu tertinggi itu Rp2.500 maka harga pasarnya adalah Rp1.400 sampai Rp2.500 nah biasanya kalau misalnya teman-teman memang mau dapet barangnya hari ini kalau misalnya teman-teman memang gak bisa nunggu sampai harga turun lagi teman-teman harus masukin bidnya bid itu tadi harga pembelian ya bidnya itu diantara Rp1.400 sampai Rp2.500 kalau terlalu jauh itu biasanya tidak akan terjadi oh ya kalau misalnya teman-teman masukin order di bursa lalu belum ketemu jodohnya belum ketemu matchingannya itu tidak akan terjadi dan biasanya akan langsung kalau sampai bursa tutup di sesi kedua akan tercancel jadi teman-teman tinggal besokannya masukin lagi aja ordernya gitu kalau misalnya gak mau tiap hari masukin order gitu itu nanti bisa teman-teman masukinnya berdasarkan market order yaitu pemesanan pasar Rp1.400 sampai Rp2.500 nah atau teman-teman misalnya buru-buru banget buru-buru banget itu bisa menentukan satu harga aja nah teman-teman menentukan satu harga itu kalau di contoh yang sebelumnya itu misalnya Rp1.060 jadi udah pasti nih pasti bakal dapet penjual gitu nah teman-teman kalau misalnya di contoh ini mungkin bisa masukkan Rp1.400 Rp1.400 karena ini harga terendah ya nah lalu selanjutnya teman-teman juga bisa membeli dengan harga kurang dari Rp1.500 misalnya teman-teman menentukan harga beli harga maksimal beli nah jadi biasanya di dalam aplikasi trading saham itu teman-teman bisa masukin misalnya gue mau belinya harganya kurang dari Rp1.500 misalnya sekarang harganya Rp1.600 nanti pas harganya turun jadi Rp1.400 itu sistemnya akan secara langsung bantu teman-teman untuk beli gitu nah lalu kita lanjut nah ini ada beberapa action kita bisa lihat yang pertama itu adalah limit by order limit by order ini adalah pembelian dengan harga di bawah limit nah seperti yang saya katakan misalnya saya ngeset ah saya mau beli saham ABC maksimal Rp1.500 kalau misalnya dia turun dari Rp1.500 sistem tolong dong beliin buat saya jadi ketika harganya Rp1.400 Rp1.300 atau berapapun di bawah Rp1.500 sistem akan membantu saya membeli yaitu limit by order lalu ada juga limit saya order ini adalah penjualan dengan harga di atas limit misalnya saya udah punya barang nih saham ABC tadi kan saya abis beli ya lalu saya mau jual kalau misalnya nanti di atas dari Rp1.700 nah ini sistemnya juga bisa bisa seperti itu nah jadi teman-teman masukin aja ke dalam sistem nanti setelah dia harganya mencapai Rp1.700 itu sistemnya akan secara otomatis menjual barangnya karena kadang-kadang kita sebagai investor tuh sibuk gak bisa ngeliatin terus itu ngeliatin mungkin pakai trading trading online ngeliatin platformnya ngeliatin FPPnya karena harga saham itu bener-bener fluctuate jadi naik turun naik turun bisa-bisa kehilangan kesempatan kalau misalnya gak nungguin jadi mendingan langsung pakai ini beberapa action-action yang sudah disiapkan oleh perusahaan sekuritas lalu selanjutnya kita punya stop loss order nah ini stop loss order ini adalah penjualan dengan harga limit kalau yang tadi beli ya limit by order kalau stop loss order ini bener kata mas cinta di bagian komen dia bilang ini adalah cut loss bener ini adalah cut loss ketika ini dia bilangnya misalkan saat ini saham ABC adalah 800 lalu kita membuat membuat stop loss order dengan harga seribu maka pada saat harga itu berada di seribu secara otomatis akan terjual wah ini ya jadi ini tuh intinya adalah membatasi kerugian jadi jangan sampai turun-turun turun-turun terus kalau misalnya dia turun-turun turun terus maka itu akan langsung dijual oleh sistem nah lalu selanjutnya kita ada stop by order nah kalau misalnya stop by order ini adalah pembelian dengan harga limit tidak akan lebih tinggi lagi misalkan saat ini harga saham ABC 1400 lalu kita beli kita pakai itu stop by order pada harga 1000 nah nanti ketika harganya itu turun misalnya sudah pada 1000 maka akan langsung terbeli nah mungkin teman-teman kalau misalnya nanti transaksi saham yang paling sering teman-teman dengar adalah stop loss order ini adalah mengkat membatasi kerugian jadi begitu teman-teman masukin di sistem kalau misalnya harganya jatuh sampai 1000 langsung sistem tolong jual saya gak kuat lagi nahan loss kalau misalnya lebih di bawah dari 1000 gitu nah lalu selanjutnya kita juga punya short selling nah kalau misalnya teman-teman taunya di transaksi saham itu biasanya kan beli dulu udah punya barang kita baru bisa jual ya iyalah ya dimana-mana kan harus ada modalnya dulu ya baru kita bisa jual nah tapi kalau short selling ini beda lalu short selling ini adalah tindakan penjualan saham lebih dulu baru nanti membeli saham yang sudah dijual sebelumnya misalnya saya adalah seorang investor biasanya yang melakukan ini adalah trader ya trader trading nah jadi trader misalnya datang pagi-pagi di sesi 1 lalu saya merasa oh kayaknya nih saham telekomsel bakal turun nih ya lalu saya buru-buru saya jual dulu nah saya jual dulu saya kan gak punya barang saya belinya sama siapa saya bisa pinjam dengan perusahaan sekuritas atau karena bursa efek Indonesia itu adalah netting netting itu maksudnya dalam 1 hari akan di net di net jumlah beli dan jumlah jual jadi misalnya saya paginya jual dulu nanti sorenya beli gak masalah yang penting dalam 1 hari itu kalau misalnya ditambah saya jualnya misalnya 100 sorenya saya beli lagi 100 kan nutupin ya jadi pertama jual dulu kita keluarin lalu sorenya itu kita beli masuk itu sama aja karena bursa efek itu bisa netting gitu nah kalau misalnya sure selling itu yang tadi seperti saya bilang saya pertamanya jual dulu tuh saham lalu setelah saya jual di sesi pertama itu saya merasa kalau misalnya saham ini akan turun jadi saya jual dulu ketika harganya mahal lalu di sesi kedua ketika harganya lebih murah saya beli tuh saham ya sudah nanti bursa efek akan membantu saya untuk melakukan netting karena saya paginya udah jual jual dengan harga yang lebih mahal sorenya saya beli dengan harga yang lebih murah nah ini tuh biasanya dilakukan oleh investor-investor kelas kakap ya karena kita ini sangat-sangat beresiko kalau misalnya teman-teman jual lalu itu sorenya itu harus beli berapapun harganya karena akan di netting nah semakin sering investor melakukan transaksi maka dia akan semakin pintar dia akan mengetahui efek-efek apa aja sih yang bisa mempengaruhi suatu harga saham itu turun dan naik ini saya nulis beberapa yaitu ada misalnya bursa efek tetangga dan dunia melalami penurunan dan sebagian misalnya bursa efek Amerika bursa efek Hongkong Singapur Taiwan nah itu misalnya mereka mengalami penurunan itu nanti bisa berdampak juga sama kita nah lalu selain itu kita juga punya perusahaan misalnya perusahaan terkait mengalami persoalan misalnya seperti ada demo buruk korupsi nah perusahaan-perusahaan yang terkena masalah terselandung masalah ini biasanya harga sahamnya akan sedikit sentimennya negatif jadi akan turun harganya nah lalu selain itu nah ini juga fasilitas netting ya jadi ini yang sudah tadi saya jelaskan fasilitas netting itu adalah penjualan di pagi hari lalu membeli di sore hari investornya ini gak punya saham tapi dia akan menjual sahamnya di pagi hari lalu akan membeli di sore hari ini pagi dan sore ini hanya gambaran aja ya kalau misalnya saya pertama saya jual dulu jam 9 lalu jam 9 lewat 5 saya beli boleh juga jadi gak mesti pagi sore baru beli tapi setelah jadi istilahnya jual dulu lo gak punya barang lo jual dulu setelah itu lo sorenya atau setelah lo menjual lo beli lagi gitu nah lalu kita lanjut nah short selling ini misalkan gracio mengetahui situasi bursa asia mengalami penurunan lalu sedangkan bursa indonesia masih stabil karena kan bursa indonesia misalnya jam 9 jam 8 ya jam 8 atau jam 9 itu baru buka lalu saat itu harga telkom di hari sebelumnya itu ditutup dengan harga 7,050 diperkirakan hari itu akan drop sampai 6,500 maka keesokan harinya hari dia mau ngelakuin store selling dia pagi-pagi banget dia beli dia beli dengan harga 6,950 lalu si gracio ini mencari pinjaman saham dia bisa aja dia mencari 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 dan menyerahkan transaksinya itu pada T plus 3 jadi T plus 3 ini adalah settlement day jadi kalau misalnya teman-teman melakukan transaksi saham misalnya melakuinnya hari ini misalnya hari ini adalah hari Senin nanti teman-teman akan mendapatkan sahamnya atau kalau teman-teman menjual akan mendapatkan uangnya 3 hari setelah teman-teman menjual atau membeli nah itu adalah kita sebutnya dengan nama settlement day kita settlementnya T plus 3 yaitu hari ketiga nah misalnya tadi si Gracio itu pagi-pagi udah tahu kalau misalnya bursa efek Asia kurang bagus dia langsung beli saham telekomsel Rp6,950 lalu keesokan harinya karena kan kita ini T plus 3 baru melakukan settlement jadi dia keesokan harinya masih sempat nih keesokan harinya dia melihat wah saham telekomsel beneran anjlok jadi Rp6,600 maka Gracio itu membeli tadi menjualnya Rp6,950 tapi membelinya Rp6,600 gitu nah sekarang teman-teman coba hitung berapa keuntungannya si Gracio tadi dia ngejualnya Rp6,950 tapi dia membelinya lagi Rp6,600 si Gracio ini belinya 5 lot ya 5 lot itu 500 lembar karena 1 lot itu 100 lembar ayo ayo dia tadi jualnya Rp6,950 lalu dia belinya Rp6,600 dia belinya 5 lot ayo teman-teman berapa keuntungannya ayo jadi ini sebenarnya sama aja kayak kalau misalnya teman-teman beli dulu baru jual ini kebalik aja jual dulu baru beli tapi menghitung keuntungannya itu sama saja yaitu caranya adalah kan dia tadi menjualnya Rp6,950 Rp6,950 dikalikan Rp500 saham yang dia miliki lalu dikurangi modalnya modalnya tadi Rp6,600 dikali 5 lot yaitu Rp500 jawabannya adalah ayo yang masih mau mengganti jawabannya mangga mangga ini kita punya Mbak Ida dengan jawaban Rp350 ini maksudnya Rp350,000 ya Mbak lalu Mas Sugianto Rp1,750 ini Rp1,750 atau Rp1,7 juta mas lalu ada Mbak Puspita dengan Rp175,000 lalu Mas Roviuls dengan Rp2,25 Mas Sugianto mengkoreksi jawabannya Rp17,500 jawabannya yang benar adalah Rp17,500 cara ngitungnya gimana ini Ibu tulis di kolom komen jadi kan dia beli Rp6,950 kita kalikan dengan Rp500 lalu kita kurangkan dengan harga dia beli Rp6,600 kita kalikan Rp500 nah ini teman-teman ini jawabannya adalah Rp17,500 jadi keuntungan dari Gresio ini adalah Rp175,175 jadi gak mesti loh kalau misalnya harga saham turun itu investor rugi teman-teman bisa lihat kalau misalnya kita melakukan short selling biarpun harga saham tersebut turun tapi investornya untung ini tergantung benar-benar tergantung pengetahuan teman-teman terhadap bursa efek nah ini pertanyaannya investor akan mengalami keuntungan yang besar saat melakukan short selling itu ketika harga pembelian di atas harga penjualan harga pembelian dengan harga penjualan sama harga pembelian sangat jauh di bawah harga penjualan tidak jelas nah ini short selling itu jual dulu nanti baru beli kalau kita jual dengan harga yang gimana kita beli dengan harga yang gimana kita baru bisa untung wah ini sudah banyak yang menjawab ya ini katanya C harga pembelian saham sangat jauh di bawah harga penjualan ya Mbak Pusbita masih mau menjawab oke jawabannya adalah betul sekali C ketika harganya jauh-jauh di bawah itu kita akan untung karena kan tadi kita paginya udah jual tuh dengan harga yang mahal sorenya kita beli dengan harga yang lebih murah begitu nah selanjutnya kita akan tadi kita sudah membahas tentang short selling sekarang kita akan membahas tentang margin trading margin trading ini ketika investor sudah sangat paham dengan cara bermain saham maka investor ini ingin melakukan transaksi dengan modal yang lebih besar gak mau lagi dengan modal yang kecil nah maksudnya investor ingin melakukan transaksi dengan jumlah transaksi itu besar tapi yang dikeluarkan investor itu kecil nah investor dianggap cukup pengetahuannya akan saham lalu perusahaan sekuritas ini diwajibkan untuk memiliki modal setoran minimum nah modal setoran minimum ini yang sering kita sebut dengan modal kerja bersih disesuaikan atau MKBD nah MKBD sekarang itu minimalnya 25 miliar ini untuk saham-saham LQ45 kalau LQ45 ini saham-saham yang bagus-bagus istilahnya saham terliquid saham yang punya market capital paling besar itu adalah saham-saham LQ45 nah kalau misalnya ya benar ini adalah saham-saham blue chip nah kalau misalnya untuk perusahaan sekuritas yang ingin melakukan transaksi margin tapi untuk saham-saham non LQ45 itu semua saham di luar LQ45 ya itu minimal harus punya 250 miliar kenapa sih ini menjadi penting karena ini kan uang mereka ini modal mereka ini digunakan untuk minjemin kita duit minjemin investor uang makanya mereka harus punya uang yang cukup baru bisa minjemin kliennya uang nah investor yang ingin melakukan margin itu perusahaan sekuritas akan membuat ketentuan margin tradingnya diberikan misalnya 4 kali dengan inisial margin sebisar 25 juta nah kesempatan lain misalnya perusahaan sekuritas akan menjual secara paksa bila menyentuh 3 kali nah mungkin teman-teman ini bingung 4 kali 3 kali ini apa akan kita bahas di slide berikutnya jadi kalau misalnya saya seorang investor lalu saya datang ke perusahaan sekuritas saya bilang saya mau margin saya punya 25 juta kamu bisa kasih saya margin berapa kali lalu perusahaan sekuritas bilang oh iya saya kasih kamu 4 kali berarti saya dengan modal 25 juta saya bisa melakukan transaksi saham sebesar 100 juta nah lalu nah ini adalah yang kita sebut dengan proses margin call kita lihat dari sebelah paling kiri ya itu ada investor initial margin itu adalah yang berapa sih yang investor punya 25 juta lalu perusahaan sekuritas setuju untuk memberikan 4 kali lipat 4 kali lipat itu maksudnya adalah 100 juta ya jadi 75 juta nya itu datang dari perusahaan sekuritas jadi investor keluarin 25 perusahaan sekuritas itu meminjamkan dana sebesar 75 juta nah misalnya sekarang si investor ini beli saham ABC dengan harga seribu sebanyak seribu lot nah total asetnya itu adalah 100 juta lalu kita bisa lihat disini marginnya karena itu kan total asetnya 100 juta dibagi modal dia ini masih 4 kali jadi marginnya itu kita lakukan 4 kali lipat lalu kalau misalnya saham ABC turun menjadi 800 itu maka total asetnya sisa 80 juta nah marginnya itu 80 juta dibagi 25 juta nah 25 juta ini kan tadi modal awal 80 juta itu total dari asetnya dari sahamnya harga saham dikali dengan jumlah lotnya lalu itu kita dapatkan 3,2 kali marginnya dilakukan 3,2 kali nah ini juga masih belum melakukan margin call jadi margin call itu terjadi kalau misalnya sahamnya turun sampai 700 harga 700 per lembar itu maka total asetnya sisa 70 juta nah sisa asetnya tinggal 70 juta dibagi 25 juta itu sisa 2,8 nah kalau misalnya udah kayak gini ini akan terjadi margin call margin call itu perusahaan sekuritas ngasih tau investor investor harga saham kamu turun terus nih kamu sudah kena margin call nah margin call itu adalah di call dipanggil investornya dipanggil untuk top up dana karena kan tadi investornya cuma masukin aja dia cuma masukin 25 juta nggak cukup nah kalau misalnya kita kena margin call itu kita harus menambahkan dana supaya nanti margin rate-nya itu kembali di atas 3 kali begitu nah lalu kita lihat berikutnya adalah indeks untuk indeks itu indeks adalah kumpulan dari saham-saham yang bergerak dan dijadikan acuan kondisi pasar nah mungkin teman-teman sering dengar itu indeks harga saham gabungan LQ45 dan non LQ45 dan sebagainya itu adalah indeks-indeks yang bisa kita lihat nah tujuannya kita punya indeks itu adalah mengetahui bahwa harga saham itu mengalami kenaikan atau penurunan karena kan kita di bursa efek Indonesia sekarang sudah tercatat sekitar 500-an saham itu kita kan nggak mungkin kalau misalnya kita cuma lihat yang gede-gede doang telkomsel, BCA mungkin dia naik mungkin dia turun tapi kita tidak bisa melihat secara keseluruhan dari 500 saham itu itu naik apa turun jadi secara mudah kita bisa lihat dengan indeks nah misalnya indeks itu kita lihat dengan indeks kita lihat misalnya indeks hari ini hijau hijau itu kalau di Indonesia artinya naik berarti mayoritas saham yang ada di indeks itu naik kalau misalnya merah merah berdarah-darah itu turun berarti mayoritas saham di bursa itu naik atau turun tergantung indeksnya ya gitu lalu ada dua pendekatan yang bisa untuk menghitung indeks yang pertama adalah harga tertimbang yang kedua nilai tertimbang nah akan kita jelaskan di slide berikutnya bursa efek Indonesia menggunakan harga tertimbang begitu nah sekarang pertanyaannya indeks bursa saham Indonesia dihitung menggunakan pendekatan eh Pak tadi baru aja ibu sebutkan bursa efek Indonesia kita gunakan dengan efek efek ayo efek apa indeks harga tertimbang oh iya semua sudah menjawab ya harga tertimbang iya Mbak Mbak Indah sedang menulis juga Mbak Indah yakin ya ini semua ya harga tertimbang kita lihat iya benar jawabannya adalah harga tertimbang tadi ada dua ya yang satu harga tertimbang yang satu nilai tertimbang nah kalau harga tertimbang itu sendiri itu kita bisa lihat di contoh halaman 1.40 jadi kalau misalnya harga tertimbang itu yang kita pikirin ya cuma harganya aja jadi kita misalnya mau menghitung indeks kita lihat dari beberapa saham-saham yang bisa merepresentatifkan indeks itu sendiri itu hanya lihat harganya aja enggak ada faktor lain yang kita lihat hanya harga saja nah selain itu kalau misalnya nilai tertimbang itu sendiri merupakan indeks yang mempertimbangkan nilai perusahaan ketika melakukan penghitungan nah ini kita bisa lihat di table yang di bawah ini ini ada tulisannya Telkomsel lalu ada tulisannya Outstanding Shares Outstanding Shares itu artinya adalah jumlah saham yang ada di luar yang bisa dibeli tadi kan kita waktu IPO menentukan harganya lalu jumlah saham yang akan kita keluarkan berapa nah itu kita sebutnya adalah Outstanding Shares nah Outstanding Shares ini adalah jumlah saham yang ada di luar di dalam bursa yang bisa kita beli nah itu Outstanding Shares akan mempengaruhi market capitalization market capitalization ini adalah harga dikali jumlah Outstanding Shares nah jadi kalau misalnya Outstanding Shares kamu makin besar itu berarti market capitalization kamu juga makin besar nah kalau misalnya makin besar makin besar makin besar kamu bisa masuk ke dalam LQ45 yang tadi saya bilang LQ45 itu khusus untuk saham saham yang punya market capitalization sangat besar dan sangat-sangat liquid liquid itu maksudnya kalau misalnya dalam satu hari yang trading itu banyak jadi kamu gak usah takut kalau misalnya kamu punya saham yang sangat liquid kamu tiba-tiba butuh duit tinggal kamu lempar aja saya mau jual di bursa lalu akan ada yang mau beli karena dia sangat liquid jadi permintaan dan penjualannya sangat-sangat banyak nah jadi tadi bedanya kalau misalnya berdasarkan harga itu hanya mikirin harganya aja kalau misalnya berdasarkan nilai nilai tertimbang itu merupakan indeks yang mempertimbangkan nilai nah nilai perusahaan itu adalah market capitalization-nya jadi tergantung dari harganya juga dipikirin tapi jumlah shares-nya juga dipikirin gitu lanjut nah kita punya juga indeks obligasi jadi tadi kita ngomongin tentang indeks saham nah selain itu kita juga punya produk obligasi obligasi juga punya loh punya indeks nah obligasi juga mempunyai harga yang bisa berubah-berubah seperti saham jadi harganya fluctuate tidak tetap lalu faktor yang mempengaruhi perubahan harga obligasi itu yang sangat-sangat terasa adalah tingkat bunga yang berubah nah ini mungkin teman-teman bingung apa hubungannya sih bunga bank sama obligasi nah ini berhubungan sangat-sangat erat ya jadi baru-baru ini ketika rupiah mengalami depresiasi yang sangat-sangat besar terhadap USD itu pemerintah Indonesia menaikkan bunga dia menaikkan bunga tidak hanya sekali tahun ini awalnya bunga kita adalah 4,25% nah bunga ini gunanya untuk apa sih bunga ini itu adalah untuk acuan bunga deposito untuk acuan bunga kredit nah itu bunganya ditetapkan oleh BI yang kita sebut dengan bunga negara itu sebesar 4,25% lalu ketika US menaikkan suku bunga mereka itu investor-investor asing merasa wah ngapain kita pergi ke Indonesia orang di US aja bunga udah tinggi mereka semua keluar makanya begitu mereka keluar itu apa namanya rupiah mengalami depresiasi depresiasi itu penurunan nilai ya penurunan nilai terhadap USD nah lalu rupiah kita makin lama makin turun turun terus nah pemerintah itu berusaha mengembalikan caranya adalah dengan menaikkan suku bunga karena dengan suku bunga yang lebih tinggi akan lebih menarik maka investor-investor asing tuh wah US udah naikin bunga tapi Indonesia naikin juga oh boleh juga nih jadi mereka tetap di Indonesia gitu nah kenapa tingkat bunga yang berubah yang menjadi lebih tinggi ini sangat berpengaruh terhadap harga obligasi karena obligasi itu sangat-sangat sensitif dengan tingkat bunga karena investor-investor yang datang ke obligasi itu adalah investor-investor yang relatif takut jadi mereka itu pinginnya yang pasti-pasti kalau obligasi dibandingkan dengan deposito itu jelas itu bunganya tergantung tapi resikonya jelas lebih rendah deposito dan deposito itu cairnya gampang dia sangat-sangat liquid nah ketika bunga deposito naik orang-orang mikir ya ngapain gue investasi di obligasi orang dua-duanya ngasih return ngasih pendapatan yang gak gitu beda tapi deposito itu jauh-jauh resikonya lebih kecil dan juga lebih liquid makanya orang-orang yaudah dijual aja itu obligasinya nah ketika obligasi itu dijual maka penawarannya di pasar akan banyak meningkat gak ada yang mau beli semua jual nah itu harganya akan turun ya gitu lalu selain itu juga ada faktor internal perusahaan dan faktor eksternal ini juga sangat mempengaruhi harga obligasi lalu penghitungan indeks obligasi itu lebih rumit karena harus mempertimbangkan tingkat bunga dan maturity dari obligasi tersebut maturity itu artinya jatuh tempo begitu karena kan kalau saham tidak ada jatuh temponya ya selama itu sahamnya masih ada di bursa efek tidak dihentikan penjualannya ya tidak akan ada jatuh tempo tapi kalau obligasi itu ada 3 tahun 10 tahun 20 tahun 30 tahun dan sebagainya nah sekarang kita masuk ke modul yang kedua teman-teman buat modul yang pertama ada pertanyaan ada yang masih bingung untuk yang modul yang pertama barusan kita bahas kalau ada pertanyaan boleh apakah sudah jelas suara ibu masih jelas yang punya pertanyaan mangga-mangga di komen ini masih jelas semua belum ada yang menjawab untuk lembaga pengawas pasar modal sekarang bukannya OJK bu iya sebenarnya Bapak PAM itu udah gak ditiadakan tapi karena buku kita ini masih jilidnya jilid yang lama jadi masih ada Bapak PAM jadi ibu ngikutin yang di buku jadi kalau misalnya teman-teman sekarang tahu kalau misalnya OJK itu adalah otoritas jasa keuangan iya sekarang OJK adalah lembaga pengawas pasar modal Indonesia tapi karena di buku masih pakai Bapak PAM jadi ibu pakai Bapak PAM jadi OJK itu menggantikan tugas Bapak PAM hanya namanya aja beda dulunya masih Bapak PAM jadi dulu kita kalau tahu ada peraturan tentang pasar modal peraturan Bapak PAM kalau sekarang kita sebutnya POJK peraturan otoritas jasa keuangan jadi Bapak PAM sekarang itu udah gak ada kita gantikan dengan OJK gimana Mas Cinta cukup jelas sepertinya belum ada pertanyaan lagi ibu lanjut ya ibu lanjut untuk modul kedua yaitu adalah tingkat pengembalian dan resiko nah ini kalau kalian habis ngambil pelajar ini harus tahu nih ini semua ini slogan anak-anak keuangan high risk high return jadi risknya tinggi returnnya tinggi nah tujuan melakukan investasi itu adalah dengan harapan mendapatkan pengembalian di masa mendatang saat memilih produk investasi investor tuh harus memikirkan tujuannya dan target pengembalian lalu memikirkan resiko dari investasi tersebut nah seperti yang kita bahas di pelajaran minggu lalu kalau misalnya kalian pengennya returnnya 1 bulan 30% jangan nabungnya kayak di deposito jadi harus realistik mau punya tujuan harus punya juga produk-produk yang sesuai yang bisa mendapatkan tujuan itu nah setelah mempelajari BAB ini diharapkan siswa akan mampu yang pertama menjelaskan utilitas lalu menjelaskan jenis-jenis investor menjelaskan jenis resiko lalu menjelaskan konsep portfolio menjelaskan tingkat pengembalian portfolio dan menentukan CML nah kita akan membahas kegiatan yang pertama dulu yaitu adalah tingkat pengembalian portfolio investor harus melakukan pemilihan dari seluruh investasi yang ada di pasar karena ada banyak banget ya dia harus memilih yang cocok dengan keinginan hati pengennya pengembaliannya berapa dan juga yang cocok dengan kekuatan menanggung resiko jadi kayak tadi yang ibu bilang high risk high return kalau berani menanggung resiko yang jorjoran ya hasilnya juga bisa jorjoran gitu nah alasan seorang investor melakukan investasi itu karena adanya ketidakpastian di masa akan mendatang mungkin ada kebijakan pemerintah seperti yang tadi ibu bilang kenaikan suku bunga itu mungkin jadi kondisi ekonomi Indonesia ada agak sedikit menurun karena investor asing semua keluar itu kebijakan pemerintah ada juga misalnya persoalan pribadi atau misalnya mau nyekolahin anak misalnya mau buka usaha kan pasti ada ini ya ketidakpastian di masa akan mendatang itu kira-kira uang yang kita butuhkan berapa selain itu ada musibah mungkin nggak kebetulan misalnya mungkin rumahnya terkena topan harus diperbaiki itu kan salah satunya musibah ya lalu seperti yang sudah dibahas juga di pertemuan selanjutnya berdasarkan resiko investor itu dibagi menjadi tiga yang pertama itu adalah sangat-sangat menyukai resiko atau yang kita sebutnya dengan risk lover jadi dia risk lover pencinta resiko mereka ini adalah orang-orang yang berani menerima resiko yang sangat besar biarpun pengembaliannya kecil nah selain itu kita juga punya resiko netral orang ini itu yang ya berani-berani enggak itu jadi pengennya resiko sama tingkat pengembaliannya itu seimbang nah biasanya kalau misalnya orang-orang yang netral ini berani menanggung resiko yang lebih kecil daripada orang yang menyukai resiko tapi jauh lebih besar daripada orang-orang yang takut resiko nah yang ketiga ini jenis orang yang takut resiko hanya bisa menerima resiko rendah takut dia takut kalau misalnya mungkin depositonya banknya tutup dan sebagainya jadi benar-benar takut resiko nah selanjutnya kita akan membahas tentang utilitas utilitas ini teman-teman bisa pikirkan di dalam pikiran utilitas itu adalah kepuasan jadi kepuasan seorang nah utilitas itu menyatakan kegunaan atau manfaat dari barang dan jasa atau investasi yang dilakukan jadi utilitas ini menyatakan kepuasan teman-teman dari misalnya memberi sebuah barang misalnya dari maupun investasi nah ini kita sebutnya dengan utilitas kepuasan nah ada dua konsep utilitas yaitu adalah utilitas ordinal utilitas ordinal itu konsepnya berdasarkan ranking urutan preferensi nah kalau misalnya kardinal ini adalah utilitas yang dapat diukur diukurnya bisa ditambah-tambah dikurang-kurang dan mempunyai satu nilai tertentu kalau yang O ordinal itu tidak bisa dihitung kalau kardinal itu bisa dihitung nah cara pengukurannya itu dibagi menjadi dua yang pertama comparability itu bila investor mengatakan lebih menyukai hasil X daripada hasil G misalnya saya lebih suka misalnya kita anggap X itu rumah Y itu mobil saya lebih suka punya rumah kepuasan saya terhadap punya rumah itu lebih besar daripada punya mobil itu bisa ditulis X lebih besar daripada Y atau kalau misalnya ada orang-orang yang mikir oh kayaknya punya mobil dulu lebih enak nih daripada punya rumah kepuasan kepuasan saya lebih besar berarti hasilnya itu adalah Y lebih besar daripada X dimana Y adalah mobil X adalah rumah gitu nah ini tuh menyebutkan indifferent terhadap X atau Y indifferent ini maksudnya adalah perbedaan kepuasan yang kita dapatkan dari barang X dan barang Y kalau teman-teman yang sukanya rumah ya pasti akan bilangnya rumah lebih memuaskan daripada punya mobil kalau teman-teman yang sukanya mobil akan bilang oh ya punya mobil lebih enak lah daripada punya rumah gitu lalu yang kedua ini ini adalah caranya disebut dengan pengukuran transitivity yaitu investor lebih menyukai X terhadap Y dan Y lebih disukai terhadap Z jadi ini ada tiga ya cinta segitiga antara X Y dan Z jadi kita lebih suka paling suka itu X kecintaan kita terhadap X itu lebih besar daripada Y jadi misalnya tadi X itu adalah rumah Y itu adalah mobil dan mungkin Z itu adalah TV jadi kan teman-teman kepuasannya lebih suka yang mana sih beli TV atau misalnya Y itu beli mobil pasti kan lebih senang beli mobil ya daripada beli TV gitu nah tapi daripada beli mobil dan beli TV lebih senang lagi kalau misalnya teman-teman punya rumah gitu jadi kalau misalnya yang tadi yang cara yang pertama itu adalah membandingkan benda yang satu dan benda yang dua lalu kita akan mendapatkan indiferen terhadap dua benda itu kepuasan antara membeli benda X dan Y lalu cara yang kedua ini adalah cinta segitiga ada tiga barang jadi kita preferensinya ada tiga barang ya misalnya teman-teman udah punya uang kalau beli rumah paling senang kalau belum punya uang kita beli mobil dulu beli rumah kemahalan ya lumayan di tengah-tengah belum bisa beli rumah belum bisa beli mobil nggak apa-apa masih bisa beli TV minimal masih bisa dapat kepuasan kesenangan terhadap membeli TV begitu tentang utilitas nah lalu utilitas sendiri itu adalah kepuasan nah kepuasan ini bisa tercermin dalam tiga jenis investor berdasarkan resiko nah kalau misalnya kita lihat yang pertama itu ada U utilitas dalam kurung E itu adalah ekspektasi W itu adalah barangnya jadi ini adalah utilitas dari ekspektasi kekayaan yang dimiliki jadi adalah utilitas itu kan tadi kepuasan kepuasan dari barang yang kita miliki sekarang nah kalau misalnya yang berikutnya adalah AUV 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 itu adalah ekspektasi dari utilitas yang kita yang dimiliki jadi ekspektasi jadi kita bisa ngebandainya secara gampang aja gini kalau misalnya yang depannya U itu sekarang kepuasan kamu memiliki barang sekarang nah kalau misalnya E depannya E itu adalah ekspektasi jadi kepuasan kamu untuk memiliki sesuatu di masa mendatang nah sekarang kita lihat di gambar yang paling atas U lebih besar daripada E nah ini adalah kepuasan kita punya barang sekarang itu lebih besar daripada kepuasan kita punya barang di masa mendatang nah orang-orang yang kayak gini orang-orang yang mungkin takut akan resiko mendingan uangnya dipakai aja buat sekarang gitu nah tapi ada juga orang-orang yang kepuasan akan benda-benda sekarang dan kepuasan akan benda-benda makan masa mendatang itu sama jadi mereka adalah orang-orang risk netral yang tadi ya lalu selanjutnya ada juga orang-orang yang merasa lebih puas kalau misalnya punya barang di masa mendatang karena kan kalau mereka investasi mereka punya kemungkinan untuk punya barang yang lebih banyak di masa mendatang nah itu ketika u lebih kecil daripada e u itu sekarang e itu masa mendatang gitu nah ini disini ada contohnya ibu gak usah bacain tablenya lagi ya ibu langsung baca dari sampingnya ini ya jadi satu buah y itu dapat memberikan kepuasan satu kalau misalnya ditambah menjadi lima maka akan memberikan utilitas 1.6 semakin ditambah jumlah w maka kenaikan utilitas dari setiap w akan berkurang nah ini jadi gampangnya kayak gini misalnya teman-teman pertama kali dikasih misalnya dikasih handphone pasti seneng banget kan kalau misalnya kita dikasih yang kedua kali ya masih seneng tapi kalau misalnya teman-teman bayangin teman-teman dikasih 10 handphone rasa senangnya sama teman-teman dikasih 2-3 handphone mungkin gak akan berbeda jauh nah ini ini yang disebut dengan kepuasan itu makin lama akan semakin berkurang gitu semakin mungkin awal-awal dapat handphone yang pertama seneng banget terus dapat handphone kedua ya masih seneng dapat handphone yang ketiga ya lumayan seneng dapat handphone yang ke-10 ya handphone lagi ya kan jadi pasti kepuasan akan satu benda itu akan berkurang semakin bertambahnya jumlah benda tersebut seperti itu apakah untuk utilitas ini teman-teman sudah jelas utilitas itu adalah kepuasan dari sebuah benda gimana untuk utilitas ini karena hal yang baru ibu berikan kesempatan untuk teman-teman bertanya jadi misalnya ibu suka benda A berarti utilitas ibu terhadap benda A itu besar kalau misalnya ibu lebih suka TV daripada AC berarti ibu utilitas TV kepuasan akan TV lebih besar daripada akan AC gitu sudah jelas ya oke nanti kalau ada pertanyaan boleh langsung ditanya aja nah lalu kita akan membahas tentang rumus ekspektasi nah kalau misalnya kita melakukan suatu investasi itu kan kita nggak tahu ke depannya itu apakah harga akan naik apakah harga akan turun jadi kita harus memiliki sebuah ekspektasi ekspektasi itu kita ekspek ke depannya akan seperti apa nah misalnya nih ada ekspektasi itu akan sangat bermain dengan probabilitas probabilitas itu adalah kemungkinan ya nah misalnya bila sebuah permainan memiliki probabilitas 80% akan mendapatkan hasil 5 sedangkan 20% mendapatkan hasil 30 nah maka ekspektasinya adalah yang pertama ini rumusnya adalah EW ini ekspektasi sama dengan P itu probabilitas kemungkinan dikali itu W W itu harganya 5 lalu ditambah 1 dikurangi P yaitu 20 dikali W yang kedua 30 jadi ini bilangnya misalnya ada satu kondisi permainan dengan kemungkinan 80% kamu dapatnya 5 20% kamu dapatnya 30 maka ekspektasi nilainya itu adalah EW adalah 80% dikali 5 ditambah 20% dikali 30 yaitu ekspektasinya adalah 10 gitu jadi ekspektasi itu kita memprediksi kira-kira dengan probabilitas tertentu kita bisa mendapatkan harganya berapa seperti itu teman-teman apakah jelas tentang probabilitas nah ini P ditambah 1 min P ini jumlahnya 1 jadi misalnya ini kan 80% dengan 20% 60% dengan 40% gak mungkin kalau misalnya 60% dan 60% itu kan 120 karena kemungkinan itu kan jumlahnya 100% total dari kemungkinan itu 100% mungkin kalau yakin 80% kurang-kurang yakin 20% nah jadi ekspektasi ekspektasi itu adalah kita memprediksi ke depannya kira-kira dengan kemungkinan kemungkinan tertentu itu kita bisa dapatnya berapa sih gitu nah untuk yang ini jelas ya lanjut nah disini ada beberapa grafik nah grafik ini sendiri ini menunjukkan untuk grafik yang pertama ini ini adalah yang suka resiko lalu grafik yang kedua ini adalah yang netral lalu yang ketiga adalah yang takut akan resiko nah kalau untuk grafik yang disebelah ini adalah grafik return nya ya jadi kalau misalnya tadi kita bilang kita lihat yang paling gampang dulu nomor 2 itu nomor 2 R itu return lalu yang di samping itu yang gambarnya cruel itu itu adalah risk itu adalah resiko itu gambar dari resiko jadi yang kali 2 ini adalah resiko sama risk nya harus sebanding karena dia garis lurus ya lalu lalu kalau misalnya kita lihat yang nomor 1 itu kita bisa lihat kalau misalnya garifnya itu melengkung dan nomor 3 itu melengkung jadi kalau nomor 1 itu dia akan suka resiko dia bilang oh yaudahlah risk nya besar kita bisa lihat itu risk nya paling besar ya kalau misalnya kita bisa lihat itu lebih condong ke arah kanan nah tapi return nya juga tinggi nah sedangkan kalau misalnya untuk nomor 3 ini ini return return nya ya lumayan tapi resikonya paling kecil begitu nah lanjut kita akan membahas tentang jenis-jenis resiko apa aja sih jenis-jenis resiko ini dibagi menjadi 8 yang pertama itu adalah interest rate risk nah interest rate ini resiko karena kenaikan atau penurunan tingkat bunga ya kayak tadi yang ibu bilang kenaikan penurunan tingkat bunga itu sangat-sangat mempengaruhi penurunan pendapatan tetap seperti obligasi karena obligasinya jadi gak menarik nah misalnya yang tadi ibu sudah jelaskan obligasi misalnya ngasih bunganya 5% tapi resikonya dengan resiko tertentu misalnya deposito akhirnya bunganya naik jadi 5% juga nah orang-orang kan jadi mikir ah mending nabung di deposito lebih gampang lebih jelas resikonya lebih kecil makanya ketika bunga naik itu harga-harga obligasi akan mulai runtuh ya berturunan semua turun-turun semua nah lalu yang kedua itu adalah reinvestment risk reinvestment risk ini adalah resiko yang dihadapi akibat investasi atas bunga yang diperoleh dari hasil investasi sebelumnya itu menghasilkan bunga yang lebih rendah nah ini juga sering disebut dengan imunisasi nah ini ibu jelaskan sedikit ya misalnya ibu adalah seorang investor lalu berinvestasi di dalam deposito bunganya 7,5% lalu kan misalnya ibu transaksinya 1 juta lalu bunganya 7,5% berarti itu berapa ya ya kita anggap aja misalnya 75 ribu rupiah ya bunganya 75 ribu rupiah ibu gak mau rugi nah ibu 75 ribu rupiah itu ibu investasikan lagi misalnya ibu investasikan lagi misalnya ibu beli produk produknya sama dari deposito juga tapi karena jumlahnya cuma 75 ribu kan kecil nah ibu tuh dapetnya dapet bunganya lebih kecil 6% jadi silanya kita dapet bunga dari investasi yang pertama lalu bunganya ini kita investasikan lagi ke produk yang kedua tapi produk yang kedua ini bunganya lebih kecil daripada yang pertama nah sebenarnya investor itu pinginnya ini adalah imunisasi maksudnya imunisasi itu apa sih ya ini tuh imun imun itu kan kekuatan ya misalnya kita awalnya pertama udah dapet 7,5% lah kok yang kedua dapet 6% ini kan tandanya imunnya gak kuat ya gitu jadi yang kedua malah lebih rendah nah jadi reinvestment risk ini adalah ketakutan investor wah jangan-jangan kalau kita mau melakukan reinvestment yaitu bunga dari investasi sebelumnya kita mau tanamkan lagi kita mau investasikan lagi kita dapet bunganya lebih kecil gitu seperti yang tadi contohnya 7,5% dan 6,5% investor pinginnya lagu pertamanya udah dapet 7,5% ya mestinya 7,5% lagi dong seperti itu nah selain itu kita punya resiko yang ketiga adalah call risk call itu dipanggil ya resiko yang dihadapi dimana pembeli obligasi penerbit obligasi memiliki hak untuk membeli kembali atau call obligasi tersebut misalnya teman-teman udah beli obligasi nih beli-beli tiap bulan misalnya tiap 3 bulan sekali dapet kupon lumayan dapet penghasilan ya nah setelah itu tiba-tiba itu penerbit obligasinya mungkin teman-teman membeli obligasi dari perusahaan mungkin perusahaan ABC ya perusahaan ABC tiba-tiba melakukan call melakukan call terhadap obligasi tersebut ya obligasi tersebut akan ditarik uang teman-teman akan dikembalikan tapi teman-teman kerugiannya apa kerugiannya teman-teman kehilangan benda atau instrumen investasi teman-teman teman-teman malah dapetnya cash balik lagi seperti itu jadi kita punya namanya call risk takut-takut di call sama penerbit obligasinya lalu yang selanjutnya adalah default risk nah default risk ini mungkin sering juga didengar default risk ini ketika gagal bayar misalnya kita melakukan peminjaman ke bank nah tiba-tiba kita sebagai peminjam gak punya uang misalnya rugi usaha dan sebagainya gak punya uang buat kembalin pinjaman nah kita gagal bayar kita sebutnya default default risk nah risk yang berikutnya itu adalah inflation risk jadi inflasi itu memakan kemampuan beli ya jadi karena adanya inflasi itu arus kas yang diterima memiliki kemampuan beli yang bervariasi maksudnya misalnya teman-teman sekarang pulang ke Indonesia beli telur mungkin harganya 10 ribu dapet 2 butir eh teman-teman pas pulang lagi 3 tahun kemudian boro-boro 10 ribu dapet sebutir aja enggak nah jadi itu adalah dengan uang yang sama 10 ribu tuh ya uangnya dua-duanya 10 ribu tahun yang ini sama 3 tahun kemudian tapi yang bisa teman-teman beli itu lebih sedikit di yang kemudian hari itu adalah karena kemampuan belinya menurun ini akibat dari inflasi nah lalu selanjutnya ada exchange risk exchange risk ini diakibatkan karena perubahan nilai tukar rupiah nah misalnya yang tadi saya bilang kalau beberapa bulan terakhir ini dolar terhadap rupiah rupiah terhadap dolar mengalami penurunan nah ini juga salah satunya adalah namanya exchange risk jadi misalnya teman-teman atau perusahaan-perusahaan Indonesia punya hutang dalam dolar nah awalnya mungkin kerasanya dolarnya kan 1400 padahal hutangnya enggak bertambah loh teman-teman tapi karena hutangnya dalam dolar dan dolar itu terhadap rupiah semakin mahal maka hutangnya itu akan meningkat padahal hutangnya enggak bertambah itu meningkatnya gara-gara nilai tukarnya itu berubah nah ini yang kita sebut dengan exchange risk biarpun pinjamannya enggak berubah ketika exchange risknya ketika exchange value-nya itu menurun rupiah terhadap dolar menurun hutangnya akan semakin banyak semakin banyak yang perlu dia bayar gitu padahal mah hutangnya enggak bertambah nah ini adalah risk dari exchange ya exchange risk nah selanjutnya ini adalah liquidity risk liquid mungkin teman-teman sering dengar nih saya bilang tentang liquid liquid itu apa sih liquid itu adalah misalnya teman-teman dalam rangka dapat menjual kembali aset investasi untuk mendapatkan uang tunai liquid itu istilahnya kita mau menjadikan aset kita barang kita menjadi uang tunai nah kalau misalnya dia itu gampang misalnya kayak deposito itu gampang dicairin misalnya saham-saham yang sangat-sangat liquid yang tadi saya bilang di LQ45 itu sangat-sangat liquid atau misalnya ya deposito kalau obligasi agak susah ya nah kalau misalnya teman-teman naroknya kayak di tanah gitu kan kalau di tanah kan tidak liquid jadi kalau misalnya di tanah tidak liquid teman-teman tiba-tiba mau misalnya butuh uang rumah-rumah kena typhoon rumah kena topan dan sebagainya kan teman-teman susah harus cari penjualnya eh harus dari pembelinya gitu kan nah dan gak bisa dalam waktu yang singkat nah ya mas cinta di kolom komen mengatakan kalau misalnya liquidity risk itu adalah mudah dicairkan ya jadi kalau semakin mudah itu semakin kecil liquidity risknya karena ketika kita butuh duit itu dia bisa langsung dicairkan nah lalu kita punya volatility risk ini misalnya diakibatkan obligasi dikaitkan dengan opsi yang tergantung pada tingkat bunga sebenarnya volatility risk ini adalah harga yang berubah-berubah atau fluktuasi yang sangat besar jadi misalnya naiknya gede banget terus turunnya dalam banget naik turun naik turun kayak gitu kan jadi kan ini memberikan ketidakpastian terhadap investor kadang-kadang harganya bagus naik-naik kadang-kadang harganya turun dan itu durasinya sangat-sangat singkat jadi naik turun naik turun tapi volatility risk ini resiko-resiko yang tadi sudah saya sebutkan semuanya bukan berarti jelek jadi sebenarnya resiko-resiko ini juga dibutuhkan oleh orang-orang misalnya saya ambil contoh kalau volatility risk ini sangat-sangat dibutuhkan oleh trader trader-trader itu mereka itu dapat untungnya dari mana sih ya dari pergerakan harga saham yang sangat-sangat tajam naiknya tajam turunnya tajam kalau misalnya momentumnya tepat itu turunnya tajam beli set-set-set naiknya tajam jual lalu masuk-luar masuk-luar jadi sebenarnya resiko-resiko ini ini semuanya bukan berarti jelek gitu nah ini selanjutnya kita pertanyaan ya biar gak ngantuk-ngantuk terkantuk ini interest rate risk atau disebut juga dengan market risk yaitu resiko utama yang dihadapi investor karena adanya kenaikan atau penurunan A tingkat bunga yang terjadi B harga instrumen investasi C aset investasi D portfolio waduh yang menjawab pertama adalah Mas Ro Fuel waduh ini Mas belum ngantuk ya Mas ya semuanya sudah menjawab A ada Mbak Nia Mbak Kusnul oh Mbak oh iya maaf Mbak ya jawabannya adalah A benar interest rate itu adalah tingkat bunga lanjut kita pertanyaan lagi ya ini resiko yang dihadapi akibat investasi atas bunga yang diperoleh atas hasil investasi yang didasarkan pada efek penghilang atau imunisasi ini tadi yang saya bilang ya imun-imun pengennya investasi bunga dari investasi yang pertama yang kedua minimal sama lah tapi dapatnya lebih rendah wah itu ini kira-kira resiko apa ya waduh semuanya pintar ya menjawabnya B B ya benar banget ini jawabannya adalah reinvestment risk tepat sekali lalu kita lanjut ke konsep portfolio nah konsep portfolio ini portfolio itu adalah pemilikan aset lebih dari satu misalkan Ani mempunyai 10 saham Telkomsel XL masing-masing 5 lot nah ini disebutnya Ani punya portfolio saham nah misalnya lagi nih ya Ani punyanya saham tanah 1 hektar kos-kosan 10 pintu sawah makanya disebutnya si Ani ini punya portfolio property nah kalau misalnya Ani ini punya produk yang lain misalnya deposito 1 bulan 3 bulan 1 tahun ini disebutnya portfolio deposito nah kalau misalnya Ani memiliki obligasi dari beberapa perusahaan itu portfolio Ani disebut dengan portfolio apa teman-teman misalnya Ani punya obligasi obligasi ada beberapa jenis misalnya obligasi pemerintah ada obligasi perusahaan ada nah Ani misalnya punya beberapa obligasi nah disebut portfolio Ani adalah portfolio ya Ayo yang menjawab Ani punya saham disebutnya portfolio saham Ani punya kos-kosan Ani punya tanah itu disebutnya property Ani punya deposito itu disebutnya portfolio deposito Ani sekarang punya obligasi itu disebutnya dengan portfolio portfolio obligasi sudah ada 4 orang yang menjawab ya benar banget itu jawabannya obligasi jadi portfolio itu namanya tergantung dari obligasi ya Mbak Cinta Bangun ya obligasi nah jadi ini portfolio itu tergantung dari isinya portfolio jadi portfolio itu istilahnya tekek keranjang itu yang bisa dalamnya diisi macam-macam gitu bisa diisi saham bisa diisi rumah bisa diisi deposito dan bisa juga kita isi obligasi nah apa sih tujuannya portfolio sendiri nah tujuan portfolio itu adalah melakukan penyebaran resiko mungkin teman-teman semuanya misalnya teman-teman ini melakukan investasi ke beberapa bank dalam deposito misalnya kita melakukannya ke BNI 5 juta ke BCA 5 juta ke Bank Bali 5 juta ke Bank Suma 5 juta nah ketika salah satu bank ini bankrut nah ketika salah satu bank ini bankrut maka kita tidak akan kehilangan semua uang kita nah coba kalau teman-teman bayangin kita punya portfolio semua isinya cuman misalnya nabung di Bank BNI ketika Bank BNI ini bangkrut uang teman-teman ya akan hilang seperti itu jadi tujuan dari portfolio sendiri adalah melakukan penyebaran resiko istilahnya dalam keranjang harus banyak barangnya supaya ketika ada satu yang rusak teman-teman masih punya yang lain minimal gak kehilangan semuanya nah apabila suatu bank itu bangkrut pemerintah telah mendirikan satu lembaga yang kita sebut LPS lembaga penjamin simpanan nah lembaga penjamin simpanan itu ini yang bertanggung jawab untuk mengembalikan dana masyarakat ketika bank mereka itu bangkrut tutup misalnya dulu kita tahu tentang bank senturi mungkin yang yang udah lahir tahun 2000an mungkin tahu kasus bank senturi nah itu bank senturi yang aduh geger-geger mau ditutup nah itu investornya awal-awalnya mungkin kalau sebelum pemerintah mendirikan LPS ini bisa takut waduh gimana ini uang saya uang deposito saya misalnya banyak 100 juta hilang tapi jangan takut kita sekarang sudah punya LPS nah tapi LPS ini teman-teman ada kekurangannya LPS ini hanya menjamin dengan batas tertentu jadi bukan berarti kalau misalnya tuh orang-orang kaya yang punya dana 1 triliun taruh aja di deposito nanti juga dijamin sama LPS wah gak saya enak itu ya jadi LPS ini hanya menjamin dalam batasan tertentu nah kalau misalnya untuk batasannya mungkin saya harus cari lagi berapa tapi gak banyak nah kalau misalnya mas cinta bilang katanya batasnya 10M nah ya mungkin kita anggap aja batasnya 10M berarti kalau misalnya teman-teman punyanya 20M ya yang dijamin hanya 10M ketika banknya bangkrut misalnya teman-teman taruh di satu bank lalu banknya bangkrut jumlahnya 20M yang diganti tetap 10M hanya dari total yang yang di yang dijamin lalu di kolom komen ada ada mas Ropi dan mas Cinta dia bilang katanya tujuan dari portfolio itu melakukan penyebaran resiko jangan menaruh telur jangan menaruh telur dalam satu keranjang dan lalu mas Ropi juga mengatakan kalau satu keranjang jatuh akan hancur semua itu akan hancur semua telurnya benar jadi kita harus pisah-pisahin ya masuk-masukin ke dalam berbagai investasi yang lainnya nah lalu kita pertanyaan lagi tindakan investor melakukan investasi dalam beberapa aset investasi yaitu adalah ada beragam investasi ada portfolio ada dis portfolio ada juga yang bilang katanya ketiganya salah jadi investor melakukan investasi pada beberapa aset-aset investasi itu kita sebutnya dengan 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 ya masih banyak yang menjawab dengan ya kita sudah punya wah banyak ini yang menjawab ya ada Mbak Waida Mas Sugianto Mas Kusnul masih terus terus berjalan yang mau komen lagi boleh Mbak Evi Mbak Nia Mbak Ida ada Mbak Salma ada Mbak Roviul ada Mbak Puspita ada Mbak Santi Bangun Mas Ropi Mbak Kotia dan Mbak Endang bener banget jawabannya adalah portfolio jadi kita melakukan investasi ke beberapa aset beberapa produk itu kita sebutnya adalah portfolio jadi abis update pelajaran ini kalau misalnya ada yang tanya sama teman-teman tau gak sih portfolio itu apa udah tau ya semua ya jadi portfolio itu adalah ketika kita melakukan investasi ke dalam beberapa barang gak cuma satu aja nanti kalau misalnya ditanya lagi tujuan bikin portfolio apa sih pusing banget mesti investasinya kebanyak-banyak nah kalian jelasin tadi yang masalah keranjang kalau misalnya kalian taruh telur kalian di dalam satu keranjang begitu jatuh ambles semuanya jadi kalian harus bagi-bagikan jadi gak boleh cuma satu nah lalu ini yang berikutnya adalah ada pun tujuan investor melakukan investasi ke dalam beberapa investasi yaitu yang pertama meningkatkan tingkat pengembalian melakukan diversifikasi resiko menambah resiko atau ketiga-tiganya salah apa sih tujuan kita melakukan apa namanya penyebaran investasi jadi gak boleh di satu aset aja tujuannya itu ada yang menjawab kita lihat kita lihat ini jawabannya yang benar adalah banyak sekali yang menjawab B ya jawabannya adalah B kita diversifikasi diversifikasi itu artinya penyebaran penyebaran resiko nah kita lanjut nah ada beberapa aset dalam portfolio memberikan konsep proporsi aset dalam portfolio atau yang biasa kita sebut dengan portfolio wage jadi misalnya ini kita lihat si Ani ya contohnya si Ani ini si Ani ini punya uang 200 juta lalu terdiri dari apa aja sih yang pertama itu dari rumah harganya 100 juta lalu dari sawah harganya 50 juta dan kos-kosan harganya 50 juta jadi kalau misalnya ditanya proporsi atau porsi dari portfolio Ani itu jawabannya adalah oh iya portfolio Ani itu terdiri dari 25% kos-kosan lalu terdiri dari 25% sawah dan 50% rumah jadi ini Ani ini punya 3 produk dalam portfolio-nya nah wage ini kita sebutnya adalah weight atau porsi porsi barang tersentu dalam suatu portfolio nah cara menghitung agak gampang nilai aset tersebut di dalam portfolio misalnya kita anggapnya rumah ya rumahnya itu kan nilainya 100 juta lalu nilai keseluruhan portfolio seluruh portfolio itu kan 100 tambah 50 tambah 50 yang hasilnya adalah 200 juta maka 100 dibagi 200 adalah 50% jadi kalau ditanya Ani portfolio lu isinya apa aja isinya 25% kos-kosan 25% sawah dan 50% rumah gitu jadi kalau misalnya teman-teman ditanya porsinya atau portfolio wage-nya adalah yang pertama nilai aset dalam portfolio dibagi nilai keseluruhan portfolio nah lalu ini adalah tingkat pengembalian portfolio jadi portfolio itu kan terdiri dari berbagai macam jenis kalau misalnya terdiri dari berbagai macam jenis tiap jenis dari investasi kita itu memberikan hasilnya yang beda-beda nah misalkan kita lihat yang tabel tabel dulu kita lihat ya yang pertama itu adalah deposito ini teman-teman mungkin familiar deposito itu memberikannya bunga jadi deposito itu memberikan bunga mungkin deposito satu bulan dua bulan tiga bulan nah sekarang selain itu kita juga punya obligasi nah obligasi itu ada obligasi pemerintah ada obligasi perusahaan obligasi itu membayarkannya dua yang pertama adalah bunga atau kupon yang kedua itu adalah capital gain nah bunga atau kupon itu saya jelaskan sedikit ya jadi kalau misalnya teman-teman beli suatu produk namanya obligasi baik pemerintah ataupun perusahaan teman-teman akan dikasih tahu oh misalnya dikasih tahu sama perusahaan sekuritasnya oh ini adalah obligasi dari PLN obligasi ini membayarkan bunga atau kupon yang kita sebutnya kupon itu setiap tiga bulan sekali nah kuponnya itu berapa persen kuponnya misalnya 10 persen jadi misalnya teman-teman belinya 10 juta nah teman-teman dalam satu tahun itu kan bisa dapat 10 persen 10 persen itu kan berarti 1 juta lalu dia bilang setiap tiga bulan sekali dibayarkan nah berarti setiap tiga bulan teman-teman itu mendapatkan 2 setengah juta jadi kalau misalnya obligasi itu umumnya dibagikannya tiga bulan ada yang sebulan ada yang 6 bulan tapi paling umum untuk obligasi itu dibagikannya tiga bulan kuponnya jadi teman-teman jangan terkecoh kalau misalnya mbaknya bilang ya nih bunganya 10 persen lalu dia bilang pembagian bunga setiap tiga bulan bukan berarti setiap tiga bulan teman-teman dapat 30 persen tapi bukan berarti setiap tiga bulan teman-teman dapat 10 persen tapi 10 persen itu adalah untuk setahun nah lihat deh itu kuponnya dibagikannya berapa kali jadi teman-teman cara hitungnya adalah kupon setahun dibagi misalnya berapa kali misalnya tiga kali berarti kan kita dapat kalau misalnya setiap kali bagi itu berapa setiap tiga bulan berarti kita bisa hitung setiap kali dapat tiga bulan itu dapatnya berapa Lalu untuk capital gain itu sendiri, ini adalah, jadi kasih gambaran sedikit ke teman-teman, obligasi itu juga ada pasar perdana dan ada pasar kedua Kita bisa sebut juga IPO obligasi, ini kita, obligasi pertama kali itu dilakukannya juga peluncuran, tapi mungkin peluncurannya itu bukan di pasar perdana Tapi sistemnya mirip-mirip, jadi ada namanya pasar perdana obligasi, tapi obligasi dan saham beda ya pasarnya, tidak sama tidak dicampur Nah kalau misalnya untuk pertama kali obligasi itu keluar, itu obligasinya kita sebut adalah pasar perdana obligasi Nah kita beli dengan jumlah tertentu, nah obligasi itu juga punya pasar kedua obligasi, dimana disitu ada orang-orang yang mau beli obligasi yang sudah pernah diterbitkan Misalnya obligasi pemerintah Indonesia itu banyak tuh yang panjang-panjang, yang 30 tahun, ya mungkin sampai berlakunya sampai 2035 dan sebagainya itu banyak yang panjang-panjang Mungkin ada investor-investor yang melihat obligasi sudah tidak menguntungkan, jadi dia mau jual di pasar sekunder atau di pasar kedua Nah ketika kita menjual, itu misalnya kita menjual dengan harga yang lebih mahal, itu kita akan mendapatkan capital gain Jadi obligasi dan saham itu dua-duanya memiliki pasar perdana, pertama kali diluncurkan itu disebutnya pasar perdana Lalu mereka akan punya pasar kedua, yaitu sebelum jatuh tempo untuk obligasi ya, sebelum jatuh tempo kamu bisa menjual lagi obligasi kamu di pasar kedua Nah kalau kamu menjualnya lebih mahal, itu kamu akan dapat capital gain, tapi ini adalah yang membedakan obligasi dengan saham Obligasi itu relatif lebih tidak liquid kalau misalnya untuk di pasar kedua, jadi mungkin misalnya teman-teman mau beli obligasi Mungkin kalau teman-teman mau beli, karena seri obligasi itu ada banyak sekali, misalnya teman-teman mau beli dengan seri FR065, FR073 dan sebagainya Itu mungkin belum tentu ada di pasar, mungkin sekarang yang orang-orang mau jual misalnya FR0041 dan sebagainya Jadi dua-duanya obligasi dan saham bisa dijual di pasar kedua, tapi saham relatif lebih liquid dibandingkan obligasi Tapi tidak mau menutup kemungkinan kalau misalnya obligasi teman-teman misalnya dijual di pasar kedua atau teman-teman mau membeli obligasi di pasar kedua, itu bisa terjadi Nah selain itu pemerintah juga suka melakukan lelang obligasi, jadi obligasi-obligasi lama itu sama pemerintah mungkin dikeluarkan lagi beberapa jumlahnya lalu dilelang Nah itu kalau misalnya teman-teman suka mau mencoba bisa juga melakukan lelang dari Central Bank atau Bank Indonesia itu suka melakukan lelang Nah lalu selanjutnya kita punya properti, kalau untuk properti ini balasannya pengembaliannya adalah sewa dan juga capital gain Jadi sewa misalnya teman-teman punya kos-kosan disewain, lalu capital gain itu adalah selisih dari harga awal dengan harga yang bisa kita jual Nah selanjutnya kita punya reksadana, nah ini reksadana ini tadi yang seperti pertemuan yang lalu kita sudah bicarakan, reksadana ini jenisnya banyak sekali tergantung produk di dalamnya Nah reksadana ini memberikan, apa sih memberikan yang pertama adalah distribusi pendapatan, lalu juga mendapatkan capital gain Jadi reksadana kalau misalnya dividen di dalam saham-saham reksadana tersebut membagikan dividen, dividennya itu akan dibagikan ke pemilik-pemilik reksadana Selain itu kita juga yang pastinya harus mengambil keuntungannya dari capital gain ya Jadi capital gain itu ya sama seperti yang tadi capital gain itu ketika kita menjual dengan harga yang lebih mahal, nah selisihnya itu adalah capital gain kita Nah selanjutnya itu adalah valuta asing, valuta asing ini adalah kurs asing Misalnya kita berinvestasi dalam dolar, kita berinvestasi dalam euro, kita berinvestasi dalam taiwanis dollar, nah ini kan semua mengalami kenaikan ya Jadi ini juga balasannya adalah kenaikan kurs, lalu selanjutnya kita punya emas, nah emas itu sendiri, emas itu sendiri kita akan mendapatkan keuntungan kalau misalnya harga emas itu naik Nah selanjutnya saham, saham itu yang sering kita dengar itu kita mendapatkan dividen, dividen itu apa sih? Nah ada nggak yang udah tau teman-teman dividen itu apa sih? Mungkin dari teman-teman ada yang udah tau apa itu dividen? Nah dividen itu Ya ada yang mau berusaha menjawab Apa itu dividen? Biar nggak ngantuk semua, ayo jawab, apa itu dividen? Gerakan tangan, ayo, apa itu dividen? Ya ibu sudah punya tiga orang sedang mengetik Kita tunggu jawaban-jawaban dari teman-teman Apa sih itu dividen? Benda apa nih dividen? Pembagian laba dari Mas Sugianto Mbak Puspita, pembagian laba kepada pemegang saham berdasarkan banyaknya saham yang dimiliki Mbak Waida, pembagian laba Mbak Santi, pembagian laba Mas Cinta, keuntungan perusahaan yang dibagikan kepada pemegang saham Pembagian laba Pembagian laba Ya benar, dividen itu dilakukan sama perusahaan setiap tahun Dibagikan setiap tahun Itu adalah pembagian laba Nah pertanyaan saya selanjutnya ya Misalnya perusahaan itu memiliki sebuah keuntungan Lalu dia bagikan kepada pemegang-pemegang sahamnya Ada nggak yang dia simpan untuk kemajuan perusahaan itu sendiri? Apakah semua penghasilannya belas-belas kasih kamu deh pemegang saham? Atau kita taruh di perusahaan Misalnya berapa? Wah, ini semuanya udah pernah belajar akutansi ya Wah, 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 wah Iya benar, ada, 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 ada Biasanya kita sebutnya retained earning Lalu menurut pasal dari, apa namanya, pasal perusahaan Indonesia Itu minimal 20% dari capital Dari capital itu modal Dari modal, misalnya modalnya 100% 100 juta, lalu 20%-nya itu 20 juta Jadi minimal dari keuntungan itu 20 juta harus disimpan Nah, kalau misalnya keuntungannya kurang dari 20 juta Boleh nggak membagikan dividen? Menurut undang-undang, minimal yang ditaruh dan tidak boleh dibagikan adalah 20% Kalau misalnya itu perusahaan untungnya nggak sampai 20% dari capital Boleh nggak dibagikan dividen? Waduh, kok ini pada jawab boleh? Ini melanggar undang-undang loh teman-teman Melanggar undang-undang Oh iya, bawahnya udah pintar nih ya Tidak boleh, tidak boleh, tidak Betul, jadi kalau misalnya suatu perusahaan untungnya belum terlalu besar Belum bisa mencapai 20% dari modal Tidak boleh membagikan dividen Jadi disimpan dulu tujuannya untuk memajukan perusahaan dulu deh Ya, karena kurang dari 20% Ya, ini menurut undang-undang perusahaan ya Jadi minimal 20% Tidak mencukupi, betul Nah, sekarang kita lanjut ya Itu tadi selingan biarpada nggak ngantuk Nah, tadi kita membahas tentang asetnya apa Lalu balasan dari jasa aset-aset tertentu itu apa aja Nah, sekarang karena kita balik lagi ke contoh si Ani Tadi si Ani itu punya 25% kos-kosan Punya 25% sawah Dan punya rumah 50% Nah, return atau pengembalian dari setiap barang-barang Ani Ini kan beda-beda Kita anggap aja Misalkan rumah 10% Sawah 8% Kos-kosan 6,5% Nah, berapa sih tingkat pengembalian Ani? Tingkat pengembalian Ani itu bisa dihitung dengan cara Kita menghitung Yang pertama adalah weight-nya Weight itu adalah weight Weight-nya kan tadi 50% ya Rumah itu 50% Lalu dikalikan dengan return-nya Return-nya itu 10% Nah, ditambahkan dengan yang kedua Kita misalnya sawah Sawah itu weight-nya 25% Lalu return-nya 8% Dan ditambahkan yang terakhir adalah kos-kosan Kos-kosan itu kan 25% dari total aset Ani Dikalikan return-nya itu 6,5% Maka kita dapatkan total keseluruhan dari aset Ani itu return-nya adalah 8,65% Nah, kalau teman-teman lihat Mungkin teman-teman mikir Kenapa nggak semuanya ditaruh di rumah aja ya Nah, ini balik lagi ya dengan tujuan portfolio Misalnya kalau misalnya rumahnya tiba-tiba kebakaran Ada banjir dan sebagainya itu ada resikonya Makanya biarpun 8,65% itu lebih rendah daripada 10% Tapi ini resikonya jauh-jauh lebih diverse Lebih tersebar Begitu Kita lanjut Ya, Mbak Mas Ropi sedang mengetik Ada yang mau ditanyakan, Mas Jaga-jaga dari resiko Benar banget Biarpun return-nya kelihatan Kalau satu produk Kita misalnya pilih produknya itu Benar-benar bagus Return-nya tinggi Tapi salah-salah produk itu hilang Maka hilang semua asetnya Lebih baik kayak si Ani nih Pinter deh, taruh kos-kosan, taruh sawat, taruh rumah Lanjut Nah, ini penting banget ya Ini teman-teman Kuis hari ini Akan berhubungan dengan halaman yang ini Jadi semuanya Pasang mata, pasang telinga Nah, tingkat pengembalian aset Tingkat pengembalian Atau kita sebut dengan TP Itu rumusnya adalah Capital gain Ditambah Sewa atau dividen atau bunga Dibagi nilai awal aset Nah, ini adalah Ini adalah menghitung Rate dari return rate Tingkat pengembalian Jadi, kita pertama bahas satu-satu Apa itu capital gain? Capital gain itu adalah Selisih harga aset Di akhir dan di awal periode Misalnya, saya beli Pensil Jangan pensil, nggak bisa dijual lagi Saya misalnya beli mobil Harganya 100 juta Lalu, saya bisa jual lagi 110 Berarti capital gain saya adalah Berapa teman-teman? Saya belinya 100 Saya jual lagi 110 Capital gain saya berapa? Ayo 10 10 10 10 Iya, benar Jadi, capital gain itu adalah Selisih dari harga aset Di akhir dan di awal Nah, kalau misalnya Saya belinya 100 Tapi, saya jualnya 90 Itu capital gain atau bukan? Kalau saya jualnya lebih murah Itu adalah Bukan Itu adalah namanya capital loss Jadi, kita nggak ada capital gain Tapi, kita ada capital loss Iya, benar banget Mas Cinta udah bilang Capital loss Benar, capital loss Nah, sekarang kita ke contoh ya Semua perhatikan Nanti soal kuisnya mirip-mirip-mirip Dengan ini Ani memiliki rumah Yang dibeli dengan harga 100 juta Lalu, 5 tahun kemudian Rumah si Ani ini naik-naik-naik Menjadi 130 juta Berapa tingkat pengembalian rumah Ani? Nah, ini caranya gampang banget Yang pertama Ani mengalami capital gain 132 Dikurangi 132 Lalu, Ani punya nggak biaya sewa? Misalnya, Ani rumahnya ini disewakan Oh, tidak Karena rumahnya ditinggalkan sendiri Berarti ditambah biaya sewanya 0 Berarti tadi 132 Dikurangi 100 Dibagi nilai awal aset Asetnya kan tadi Dia pertama kali beli dengan harga 100 Maka, return Ani adalah 32% Nah, untuk halaman ini Ada yang mau ditanyakan Nanti kuisnya Soalnya mirip-mirip Seperti ini Semua udah ngerti ya Kalau udah ngerti Ibu lanjut ya Kita lanjut Nah, ini selanjutnya adalah Ekspektasi tingkat pengembalian Nah, investor ini selalu mengharapkan Tingkat pengembalian di masa mendatang Karena kan di masa mendatang Kita akan mengalami ketidakpastian Misalnya, pemerintah melakukan perubahan Peraturan Misalnya, kita mendapatkan musibah Atau misalnya anak mau sekolah Jadi, biaya-biaya itu Akan bertambah Nah, ketidakpastian ini Sangat-sangat berhubungan dengan resiko Resiko itu kan Resiko itu adalah Perbedaan yang terjadi Antara yang kita harapkan Dan yang benar-benar terjadi Itu adalah yang kita sebut dengan resiko Nah, ketidakpastian dan resiko ini Berhubungan dengan probabilitas Probabilitas Nah, disini Itu kita bisa lihat Kalau IR ini Ekspektasi return Ekspektasi pengembalian Itu sama dengan Pay probability Dari Ini dimaksudnya adalah Kemungkinan dari return yang pertama Ditambah kemungkinan dari return yang kedua Sampai Tidak terhingga Ini adalah untuk menghitung Ekspektasi tingkat pengembalian Nah, ekspektasi tingkat pengembalian sendiri itu Misalnya, saham endosemen Memiliki tingkat pengembalian 15% Pada saat ekonomi tinggi 15% nih Kalau ekonominya bagus 10% Kalau ekonominya Ya, wajar-wajar aja Atau minus 5% Kalau misalnya ekonominya lagi lesu Lalu, badan penelitian menyebutkan Probability ekonomi tinggi 45% Ekonomi wajar 25% Dan ekonomi lesu 20% Jadi, kita bisa hitung dengan tinggal mengalihkan aja Tadi kan rumusnya Ekspektasi dari return Itu adalah Probability dikali dengan return Ditambah probability kali return Tambah probability kali return Jadi, probability Pengembaliannya itu adalah tinggi Ketika ekonomi tinggi Itu adalah 45% Lalu, pengembaliannya sebesar 15% Ditambahkan dengan Kalau misalnya ekonominya Ya, sedang-sedang aja Wajar Itu kemungkinannya adalah 0,25% Ini untuk yang di bagian rumus Ini, ini mestinya 35% ya Jadi, ekonomi wajar itu 35% Nah, itu 0,35 Dikali 10% 10% itu tingkat pengembalian Dan ditambah yang terakhir Kalau misalnya ekonomi lagi lesu Itu kemungkinannya 20% Dikalikan dengan Tingkat pengembaliannya itu Minus 5% Jadi, kita dapatkan 9,25% Jadi, kita dengan mengetahui Kedepannya Ya, mungkin ekonominya 45% tinggi 35% wajar Dan lesu itu sebesar 20% Kita mengharapkan tingkat dari Pengembaliannya itu sekitar 9,25% Nah, kita lanjut lagi Nah, ini ya Obligasi sebagai aset investasi Yang memiliki Balas jasa Yaitu bunga Yang sering disebut dengan B, capital gain Ada yang jawab diskon Diskon, capital gain Perubahan nilai harga pembelian B, A, diskon Ini diskon loh ya Bukan kupon Jawabannya adalah Jawabannya adalah B Jadi, kalau obligasi itu Ngasihnya 2 Kupon sama capital gain Berhubung di pilihannya Nggak ada kupon Jadi, kita pilih capital gain Tapi, dua-duanya Dihasilkan oleh obligasi Nah, ini Kita masuk ke quiz hari ini ya Teman-teman ya Jadi, quiz hari ini Itu tadi pakai Rumus yang udah ibu bilang TP Tingkat pengembalian Sama dengan capital gain Ditambah Sewa atau dividen Atau bunga Dalam kasus ini adalah Dividen ya Nah, ini quiz Dibagi nilai awal aset Quiznya ibu bacakan Ani membeli saham Telkomsel dengan harga 2.500 Sebanyak 10 lot Lalu, menjual dengan harga 3.000 Nah, disini ada capital gain ya Teman-teman ya Nah, awalnya beli sebesar 2.500 Lalu, dijual lagi 3.000 Belinya 10 lot Nah, lalu Selain itu Saham Telkomsel dalam 1 tahun Juga membagikan Dividen Nah, dividennya ini Angkanya Setiap orang Angka dividennya akan beda-beda Berdasarkan dengan nomor NIM-nya ya Jadi, NIM-nya misalnya Kita ambil yang paling atas Cinta Mas Cinta itu nomor NIM Terakhirnya adalah 62 Jadi, jumlah dividennya Per lembar adalah 62 rupiah Atau misalnya Ada Mbak Kotiah Itu nomor terakhirnya 19 Berarti jumlah dividennya itu Adalah 19 Atau misalnya Ada Mas Sugianto Itu nomor terakhirnya 11 Berarti jumlah dividennya itu Per lembar 11 rupiah Nah, berapa Tingkat pengembaliannya Nah, ibu udah nge-post Di grup Facebook Jadi, nanti teman-teman Tinggal komen aja tuh Di situ Berapa tingkat pengembaliannya Berdasarkan dengan NIM-nya ya Jadi, formatnya nama NIM Dan jumlahnya Jumlahnya dalam persen Teman-teman Untuk kuis yang kali ini Ada yang mau ditanyakan Siap Waduh Mantap, mantap Semua siap ya Ibu seneng deh jadinya Oke Lalu, teman-teman Selain itu Teman-teman juga Bisa mengisi Nilai kehadiran Nilai kehadirannya itu Dengan Menuliskan I like Dan I wish Jadi, nanti ibu akan Nge-post lagi I like Dan I wish Nah, I like Dan I wish itu Yang akan kita hitung Dalam kehadiran ya Jadi, teman-teman ya Jadi, kalau misalnya Teman-teman mau dapat Nilai kehadiran Comment lah I like Dan I wish Like-nya Apa dari pelajaran hari ini Mungkin like-nya Materinya Mungkin like-nya PPT-nya Gambarnya udah lebih besar Mungkin like-nya Terserah like-nya apa Mungkin I wish-nya Mungkin gurunya ngomongnya Masih kecepatan Atau misalnya I like-nya Lebih banyak lagi pertanyaan Eh, I wish-nya Lebih banyak lagi pertanyaan Dan sebagainya Nah, ini di kolom komen Mas Cinta menanyakan Paling lambat kapan? Paling lambat Sebelum minggu depan Kita kelas yang berikutnya Jadi, setiap kuis ibu Itu akan diadakan Setiap akhir kelas Lalu paling lambat Dikumpulinnya Sebelum minggu depan Kelas yang berikutnya Nah, kelas kita yang berikutnya itu Minggu depan Hari Jumat juga Gitu Nah, teman-teman Untuk kuis atau pelajaran Dari hari ini Kalau misalnya ada yang mau ditanyakan Boleh monggo langsung di sini Atau ini kuisnya ada yang masih bingung nggak? Ini jadi Ani Membeli 2.500 awalnya Lalu jualnya 3.000 Dia belinya 10 lot 10 lot itu berarti 1.000 lembar Karena kan 1 lotnya itu 100 lembar Jadi, 10 lot itu 1.000 lembar Nah, berarti teman-teman Harus kalikan dulu tuh 1.000 dikali 2.500 Lalu kalikan juga 1.000 dikali 3.000 Waduh, ibu jadi ngasih Banyak bocoran nih ya Lalu Dibuat tabel ya, bu Nggak usah Jadi, ditulis aja Angkanya berapa Karena kan ini hasilnya adalah Yang rumus di atas TP Tingkat pengembalian Jadi, teman-teman Hitung aja TP-nya berapa Nanti teman-teman komen Di dalam grup yang Di dalam posan Posan SB yang sudah ibu buat Jadi, teman-teman tinggal komen aja Misalnya Nama Mbak Endang Rahayu Nomor NIM 024522 Sekian Lalu jawabannya Misalnya Mbak Endang Rahayu Tulisnya 20% Ya sudah Berarti jawabannya 20% Lalu Jawabannya itu Tolong dibuat 2 angka desimal Jadi, terserah teman-teman Kalau misalnya Paling bagus Dibuat 2 angka desimal Karena ini angkanya Akan saling berdekatan Biarpun dividen kalian berbeda Nah Jadi, dividennya Jangan salah ya Masukin nomor NIM temannya Ingat nomor 2 Nomor NIM terakhir itu Adalah Dividen kalian perlebar Begitu Untuk kuis hari ini Ada yang Merasa kuisnya Ada yang belum jelas Tentang kuisnya Ibu ingatkan lagi Kalau misalnya Penilaian ibu itu adalah Yang pasti ujian Itu ada ujian Lalu Untuk Daftar hadir Itu yang seperti ibu bilang Tulis I like, I wish Lalu ada kuis Nah, kuis ini Minimal Satu semester Kalian kerjakan Delapan kali Karena kan kuisnya Enggak susah nih Lalu Ibu juga tidak akan Terlalu strik Dengan kuis Nah, selain itu Juga ada yang daftar hadir Kalau daftar hadir Minimal 6 kali Daftar hadir sendiri itu Caranya Mengikuti pelas online Itu satu Satu lagi adalah Menuliskan I like dan awis Nah, untuk pelajaran hari ini Sebelum ibu tutup Apakah teman-teman Ada yang mau bertanya Tentang apapun Pelajaran hari ini Pelajaran kemarin Ataupun daftar hadir Dan sebagainya Ada yang mau bertanya Ayo, yang mau bertanya Boleh bertanya Mau bertanya kuis Boleh Mau bertanya Pelajaran yang tadi Boleh Pelajaran yang minggu lalu Boleh Ibu kasih kesempatan Bertanya Satu lot Satu dividen Dividen itu Per lembar Jadi, kalau misalnya Ditulis Misalnya Mas Ropi Mas Ropi itu nilai belakangnya 83 Nimnya 83 Jadi, 83 itu Per lembar Kalau misalnya Mas Ropi punya Sepuluh lot Berarti Sepuluh dikali Seratus Seribu lembar Dikali 83 Jadi, dividennya Jadi, dividennya 83 itu adalah Per lembar Nah, ini Ibu Kasihin sekali lagi Ini nanti Returnnya Kira-kira Sekitar 20-an persen 20 plus plus Atau 20 minus minus Jadi, kalau jawaban kalian Bukan 20 Mungkin Boleh diulang lagi Ngitungnya Begitu Ada lagi pertanyaannya? Kuis boleh? Pelajaran boleh? Semua boleh? Pertanyaan apapun Yang terkait dengan pelajaran kita? Ayo Yang mau bertanya? Gimana? Sudah tidak ada lagi Yang mau bertanya? Apakah semuanya sudah jelas? Sebelum Ibu tutup Ayo Mangga-mangga Yang mau bertanya? Sebelum Ibu tutup ya Ini Sudah tidak ada kah Yang mau bertanya? Sudah tidak ada ya Teman-teman ya Berarti Kelas hari ini Kita akhiri Sampai disini ya Teman-teman Semuanya ya Ini kok teman-teman Nggak ada yang menjawab Ibu Ini semua lagi Ngerjain kuis ya Ya sudah Terima kasih semuanya ya Kalau misalnya ada pertanyaan Jangan sungkan-sungkan Untuk chat Ibu Di Facebook ya Kalau Ibu balasnya lama Maafin aja Tapi Ibu pasti balas Ya Jadi untuk hari ini Semuanya Terima kasih banyak Banyak-banyak berlatih lagi Minggu depan Kita akan belajar Bab 2 Kegiatan 2 Plus bab 3 Jangan lupa Kuisnya dijawab Dan jangan lupa tulis I like dan I wish Kalau misalnya suara Ibu Masih kecepatan Monggo dikritik lagi Di I wish Oke semuanya Terima kasih Selamat malam Iya terima kasih Bye bye semuanya Selamat malam Selamat mengerjakan kuis Jangan pusing-pusing ya Dihitung pakai kalkulator Sekali dua kali ya Antara 20%-an Kalau lebih Jangan lupa dihitung ulang Iya Selamat malam Selamat libur hari Senin Selamat malam Selamat malam selamat menikmati